9 Star Hegemon Body Arts Season 72 Bab 711 Zona Merah Tang Wan R mengikuti Long Chen sambil memegang tangan Meng Ki. Sebagai seorang kultifator jiwa, konstitusi Meng Ki sangat lemah. Tapi Tang Wan R seperti ikan di air di sini, dan dia membantu Meng Ki menahan sebagian besar tekanan. Melihat Long Chen bergegas ke depan, para prajurit Dragon Blood juga mempercepat langkah mereka. Dengan Long Chen sebagai ujungnya, mereka seperti anak panah besar yang menembus laut. Murid Super Monaster ke-36 semuanya melompat kaget saat melihat kecepatan ini. Bagi mereka, arus yang kuat ini mungkin meledakan mereka begitu mereka sedikit ceroboh. Tapi Long Chen dan yang lainnya melawan arus secepat kilat, seolah-olah mereka tidak merasakan tekanan sama sekali. Bahkan para ahli yang jauh pun terkejut. Fakta bahwa Long Chen bisa melawan arus seperti ini tidaklah mengejutkan. Bagaimanapun, mereka tahu dia cukup kuat untuk melawan Zhao Wu Ji. Tapi selain Meng Ki dan Tang Wan R, yang lainnya hanyalah murid siantian biasa. Bagaimana mereka juga bisa cukup kuat untuk menahan tekanan sekuat itu. Tekanan ini bukan hanya tekanan fisik. Itu adalah tekanan komprehensif yang terdiri dari berbagai aspek. Itu termasuk tekanan pada keinginan mereka dan juga semacam hukum. Itulah mengapa mereka sangat terkejut. Tampaknya kepala biara Sui benar-benar tidak melakukan upaya apapun untuk mengasuh murid-muridnya. Anda telah menciptakan kelompok yang sangat kuat, kata Zhou Tianyi. Dia kesal. Keluarga Zownya telah membayar sejumlah besar sumber daya kepadanya. Sekarang melihat tampilan Dragon Blood Warriors, dia segera menghubungkannya dengan kompensasi yang telah dia bayarkan. Sui Wu Hen tersenyum acuh tak acuh. Ini semua berkat kepala keluarga Zhou. Jika bukan karena dukungan tanpa pamri Anda, mereka mungkin tidak akan bisa maju secepat itu. Petik 2. Dia mencibir ke dalam. Bagaimana rubah tua ini menjadi begitu bodoh sekarang? Bukankah dia baru saja menjulurkan wajahnya untuk ditampar? Haha, tidak apa-apa. Murid Super Monaster manapun harus mendapatkan sumber daya. Hanya saja aku pernah mendengar bahwa orang-orang ini menyebut diri mereka Dragon Blood Legion dan hanya mendengarkan Longchen. Setelah menikmati semua yang diberikan Sekte Suantian Dao kepada mereka, mereka benar-benar ingin membentuk grup pribadi dan terpisah dari Sekte. Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Zhou Tianyi tertawa, sangat senang. Ekspresi Sui Wu Hen berubah. Rubah tua benar-benar lihai, semua kata-kata mereka mengandung jebakan. Dia dengan sengaja mengemukakan masalah ini di depan wakil Sekte. Menurut alasannya, semua murid Suantian Dao Sekte harus mendengarkan perintah Sekte tersebut. Itu tidak diizinkan untuk menciptakan kekuatan pribadi. Sekarang Sui Wu Hen tidak punya jawaban. Tapi itu adalah wakil Master Sekte yang tiba-tiba berkata, sebelumnya saya telah mengatakan bahwa masalah generasi junior adalah hal-hal yang tidak boleh kita campur tangani oleh para orang tua. Zhou Tianyi, apakah ingatanmu merosot karena usia tua? Petik 2. Ekspresinya agak gelap, dan nadanya sangat tidak sopan. Zhou Tianyi segera terjebak dalam posisi yang sulit, tidak dapat menjawab. Grup pribadi, keluarga Sui, Zhou, Ku, dan Wang Anda semuanya mengendalikan sembilan supermarket. Bukankah itu dihitung sebagai grup privat? Haruskah saya memberitahu Master Sekte bahwa Anda ingin saya membubarkan keempat keluarga Anda? Suara wakil ketua Sekte sedingin es. Aku, Zhou Tianyi tercengang. Bagaimana wakil ketua Sekte begitu kasar padanya hari ini? Ini jelas tamparan di wajah. Aku tidak pernah mengatakan apapun tentang perkelahian terbuka dan tersembunyi empat keluargamu. Karena itu, apakah kamu benar-benar mengira aku idiot dan tidak melihatnya sama sekali? Perjuangan adalah aspek penting dari perkembangan Sekte. Tentu saja, tidak mungkin untuk menjamin bahwa semua perjuangan akan membawa hasil yang positif. Jadi selama perkelahian kecil Anda tidak memengaruhi perkembangan Suantian Dao Sekte, tidak ada yang cukup bosan untuk mengatakan apapun kepada Anda. Tapi Zhou Tianyi, aku yakin kamu yang paling sadar akan apa yang telah kamu lakukan. Meski hal itu telah berlalu, bukan berarti hal itu tidak terjadi. Jika Anda berani mencoba hal seperti itu lagi, saya jamin saya akan menjadi orang pertama yang menjatuhkan pedang saya pada keluarga Zhou Anda, mengerti. Kata-kata terakhir wakil Master Sekte menyebabkan Zhou Tianyi gemetar. Dia dan kepala keluarga lainnya terkejut. Mereka selalu berpikir bahwa perkelahian mereka tetap tersembunyi dari atasan. Namun, bukan berarti mereka tidak tahu. Faktanya, mereka mungkin lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi daripada mereka. Yang benar adalah bahwa mereka tidak bisa diganggu dengan mereka. Tetapi jika mereka benar-benar akhirnya menyebabkan kerusakan pada Sekte Suantian Dao, maka pisau tukang daging tanpa ampun akan segera jatuh. Sui Wuhan tidak menyangka bahwa wakil Sekte akan sangat membelanya hari ini. Dia tidak bisa menahan desahan di dalam. Jika orang menginginkan otoritas untuk berbicara, maka mereka benar-benar membutuhkan kekuasaan. Dia tahu bahwa wakil Ketua Sekte menjaganya karena dia merasakan perubahan dalam dirinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli penempaan yayasan. Inilah pentingnya kekuasaan. Dibandingkan dengan seseorang yang bertanggung jawab atas sembilan supermonaster, seorang ahli Foundation Forging bahkan lebih penting. Seorang administrator dapat diganti dengan keluarga yang cukup kuat. Tapi seorang ahli Foundation Forging terlalu sulit didapat. Sungguh menggelikan bagaimana orang-orang ini menghabiskan sepanjang hari bersekongkol satu sama lain. Bahkan ketika mereka sedang tidur, mereka memikirkan cara terbaik untuk menekan lawan mereka. Mereka telah melupakan status mereka. Seorang kultifator bela diri harus fokus untuk menjadi lebih kuat. Di depan kekuatan absolut, skema apapun tidak berguna. Seberapa cepat, Long Chen akan mencapai zona merah. Kata salah satu kepala biara keluarga Sui. Semua orang melihat ke atas. Sementara mereka berbicara, Long Chen sudah memimpin orang-orangnya ke perbatasan zona merah. Sekarang, ada beberapa murid luar biasa yang berhasil memasuki zona biru. Namun saat ini, hanya Celestial yang berhasil memasuki zona merah. Tidak peduli seberapa luar biasa muridnya, tidak peduli seberapa hebat bakat mereka, tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasi mereka, semua non-celestial terjebak di luar zona merah. Beberapa orang yang tidak yakin telah mencoba menerobos masuk, tetapi akibatnya, mereka dikirim terbang oleh gelombang yang menakutkan. Mereka seperti bintang jatuh dan langsung terlempar ke tepi laut yang paling jauh. Mereka bahkan tidak bisa berhenti di tengah jalan, dan terluka. Bahkan di zona biru, gelombang pasang semakin kuat saat Anda maju. Di perbatasan zona merah, tekanan air pasang puluhan kali lebih besar daripada saat mereka memasuki zona biru. Bahkan prajurit Dragon Blood yang kuat pun agak tidak mampu menahannya. Mereka merasa seperti tulang mereka akan dihancurkan. Tetaplah di sini, saya akan mengujinya. Long Chen mengambil langkah terakhir ke zona merah. Begitu dia melakukannya, tekanan yang menakutkan menyebabkan kakinya tenggelam. Dia merasa seperti sedang menekan mata air, dan mata air itu akan menembaknya kembali. Selanjutnya, kekuatan yang kuat turun dari atas. Itu seperti gunung yang menabraknya. Huff! Long Chen mendengus dan Yuan spiritualnya beredar, melawan dua kekuatan yang berbeda ini. Dia segera merasa jauh lebih santai. Kekuatan ini terlalu aneh. Kemungkinan besar, orang-orang yang mencoba menerobos masuk bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum terlempar kembali. Hanya Celestial yang bisa mengandalkan energi Rune Dao Surgawi mereka untuk menahan dampak pertama. Long Chen melihat ke depan dan melihat 27 Celestials. Mereka hanya beberapa mil di depan. Mereka sudah lama memasuki bagian yang lebih dalam dari zona merah di mana tekanan telah berkembang menjadi titik yang menakutkan. Namun, mereka menemukan bahwa semakin besar tekanannya, semakin besar manfaatnya. Apakah itu tempur tubuh fisik mereka, pemahaman atribut elemen mereka, atau peningkatan alam mereka, efeknya akan berlipat ganda. Jadi semua orang melakukan yang terbaik untuk menyerang sedalam mungkin ke laut. Di depan Celestials ini, Long Chen melihat empat sosok. Itulah yang disebut empat jenius surgawi. Saat ini, mereka telah mencapai perbatasan zona umu inti di mana pusaran air besar bisa dilihat. Mereka berempat berhenti di perbatasan. Kemungkinan besar, mereka merasa tekanannya terlalu besar, dan akan terlalu sulit untuk masuk tanpa menyesuaikan diri terlebih dahulu. Long Chen kembali ke zona biru. Dia berkata, ketika Anda memasuki zona merah, Anda akan menghadapi dua jenis kekuatan yang berbeda. Tekanan akan berlipat ganda sekitar 15 hingga 17 kali lipat. Petik 2 Ekspresi para prajurit Dragon Blood semuanya berubah. Mereka sudah merasa bahwa tekanan di sini adalah batas mereka. Jika itu segera meningkat lebih dari 10 kali lipat, bukankah mereka akan hancur rata? Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Tapi begitu Anda masuk, Anda mungkin akan dikirim ke dalam keadaan setengah mati. Namun, itu semua akan sia-sia. Kepahitan yang kamu derita sekarang adalah agar kamu bisa bertahan di medan perang di masa depan. Itu agar Anda dapat melindungi hal-hal di hati Anda. Aku bisa langsung menarikmu dengan kekuatanku, tapi aku tidak akan melakukannya. Anda harus masuk sendiri. Ini bukan hanya persaingan kekuatan, tetapi persaingan melawan keinginan Anda sendiri. Aku bisa membantumu sekali, tapi aku tidak akan bisa membantumu seumur hidup. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Jadi saudara-saudara, pikirkan tentang motivasi Anda. Di medan perang, jika Anda melihat saudara Anda mati karena pedang tanpa ampun musuh, apakah Anda akan merasa menyesal? Menyesal karena Anda tidak cukup kuat. Jika Anda mau, jangan ragu sekarang. Raih kesempatan ini untuk mengukir semua potensi Anda dan maju ke zona merah. Kata Longchen. Para prajurit Dragon Blood saling memandang. Niat pertempuran yang mengguncang surga melonjak keluar dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah membantai jalan darah dengan Longchen. Dalam pertempuran benar dan rusak pertama yang mereka alami, banyak dari saudara-saudara yang makan, mabuk, dan tertawa bersama mereka telah jatuh satu per satu. Beberapa telah mati tepat di samping mereka sementara mereka tidak berdaya untuk menyelamatkan mereka. Ketika mereka memikirkannya kembali sekarang, rasanya itu baru terjadi kemarin. Jadi hanya beberapa kata dari Longchen segera mengeluarkan semua rasa haus mereka. Mereka haus kekuasaan. Hanya dengan kekuatan mereka dapat melindungi hal-hal yang paling penting bagi mereka. Guyang adalah orang pertama yang masuk ke zona merah. Dia baru saja masuk ketika dia mengeluarkan raungan marah dan tanda leluhurnya menyala di dahinya. Aura ganasnya meledak. Dia tidak terlempar kembali. Semua penonton di kejauhan menjerit kaget. Bab 712 banding 712. Ketika Guyang memasuki zona merah, seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah dia diambang kehancuran. Tapi dia masih bisa menahannya pada akhirnya. Ini mengejutkan para penonton. Sebelumnya, cukup banyak ahli yang mencoba menerobos ke zona merah. Tetapi siapapun yang bukan Celestial telah terlempar kembali, dan banyak yang bahkan menderita luka berat. Harus diketahui bahwa mereka yang berani mencoba memasuki zona merah termasuk di antara murid siantian terkuat di sini. Meskipun mereka mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Celestial, mereka adalah elit yang luar biasa. Bahkan mereka telah gagal, yang menyebabkan banyak orang menyerah. Mereka semua membentuk asumsi bahwa hanya Celestial yang bisa memasuki zona merah. Tapi Guyang telah menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa mereka salah. Mengikuti Guyang, Yue Zifeng juga masuk. Auranya tampak seperti pedang terhunus yang menusuk air pasang. Dia sebenarnya tampak lebih santai daripada Guyang. Seorang pembudidaya pedang, tidak buruk, Wakil Ketua Sekte mengangguk dengan pujian. Dia melihat bahwa Yue Zifeng telah mencapai pemahaman mendalam tentang pedang dao. Mengikuti mereka berdua, Liki juga masuk. Tapi dia baru saja masuk ketika dia batuk darah. Dua kekuatan yang berbeda sangat sulit untuk dihadapi. Yang satu mendorong Anda ke belakang, sementara yang lain mendorong Anda ke bawah. Dia merasa seperti tubuhnya di pelintir, dan dia mengalami cedera. Tetapi meskipun dia tampak sangat sengsara, setelah terhuyung-huyung beberapa kali, dia masih bisa menahannya. Dia tidak dipaksa keluar. Yang terakhir adalah Song Mingyuan. Basis kultifasi Song Mingyuan hampir sama dengan Liki. Dia juga batuk darah, dan dia hampir berhasil menahannya. Begitu mereka berempat masuk, tatapan semua orang tertuju pada Guo Ran. Guo Ran segera merasakan hawa dingin. Tubuh fisiknya tidak kuat. Itu bahkan tidak pada level yang sama dengan prajurit Dragon Blood biasa. Ini bisa berakibat fatal baginya. Bos, jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Percepat, kasus terburuk adalah Anda akan terbang dan kembali, kata Long Chen tidak sabar. Anak kecil ini selalu suka bertingkah licin. Tapi sekarang bukan waktunya. Baik, saya pergi, bos. Guo Ran menatap Long Chen dengan lembut. Adegan itu membuat Mengki dan Tang Wan R merinding. Pergilah dengan damai. Desah Long Chen dengan ekspresi sedih. Aku tidak sekarat. Mengapa kamu membawa sial padaku? Petik 2 Jika kamu mengulur-ulur waktu lagi, aku akan menendangmu ke dalam. Percepat. Guo Ran menarik nafas dalam-dalam. Mengatupkan giginya, dia mengambil beberapa langkah dan kemudian dengan keras melompat ke zona merah. Para penonton menjerit kaget. Apakah dia idiot? Jika kaki seseorang terangkat dari tanah, bagaimana mereka bisa menstabilkan diri? Bukankah dia akan segera diledakkan? Guo Ran segera memuntahkan tiga suap darah. Namun dia justru berhasil bertahan di zona merah. Dia tidak tertipu kembali. Semua orang tercengang. Ini tidak masuk akal. Bahkan ahli keempat keluarga tercengang. Tapi ketika mereka melihat kaki Guo Ran, mereka tiba-tiba mengerti. Di beberapa titik, Guo Ran mengenakan sepatu bot logam besar. Dia mengandalkan berat sepatu bot untuk menjaga dirinya tetap stabil. Tentu saja, orang-orang ini tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari baju besinya. Selain itu, bukan hanya berat badan mereka yang mengejutkan. Ada mekanisme tersembunyi di bagian bawah sepatu bot untuk membuatnya tetap di tanah. Kalau tidak, berat sepatu bot tidak akan bisa membuatnya tetap berdiri di sini. Baiklah, kita akan berbaris untuk memblokir sedikit tekanan. Goyang dan empat lainnya berbaris sehingga akan sedikit lebih mudah bagi yang lain. Zona merah ini terlalu menakutkan. Bahkan Goyang dan yang lainnya berada pada batas mereka. Mungkin hanya sedikit orang lain yang bisa menanggungnya jika tidak ada yang membantu mereka. Sekarang, mereka berlima tidak hanya membantu para prajurit Dragonblood berbagi beban, mereka juga menyemangati mereka, serta memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bertarung sendirian. Mereka meminta setiap orang untuk membantu mereka. Seorang prajurit Dragonblood mencoba memasuki zona merah. Dia segera memuntahkan darah, tetapi dengan raungan yang marah, dia meletus dengan kekuatan penuhnya, melawan tekanan. Dia terhuyung-huyung, tetapi pada akhirnya, dengan usaha keras, dia berhasil menahannya. Dampak terkuat adalah saat Anda memasuki zona baru. Begitu Anda berhasil menanggungnya, Anda akan beradaptasi dengan cepat. Melihat dia berhasil, yang lain dipenuhi dengan keyakinan, dan mereka mencobanya. Tetapi tidak setiap orang berhasil, beberapa tertiup kembali. Long Chen sudah lama bersiap dan dia segera menangkap mereka. Dia menyuruh mereka istirahat sebelum mencoba lagi. Dengan Long Chen hadir, mereka tidak perlu khawatir terlempar kembali ke zona luar. Tanpa kekhawatiran itu, mereka bisa habis-habisan berusaha memasuki zona merah. Ini adalah ujian yang sangat menyedihkan. Setiap orang yang mencoba memasuki zona merah membayar mahal. Mereka pasti akan muntah darah, dan dalam pergulatan itu, kaki beberapa orang bahkan langsung patah. Kemudian, mereka mengandalkan merangkak dengan tangan untuk maju. Keinginan ulet yang mereka tunjukkan mengguncang semua ahli yang menonton. Mereka benar-benar kejam pada diri mereka sendiri. Tanpa melalui rasa sakit dan penderitaan, seseorang tidak dapat mencapai kesuksesan. Ini tidak hanya berlaku untuk manusia biasa, tetapi juga para pembudidaya. Meskipun usaha yang Anda lakukan tidak selalu berbanding lurus dengan perolehan Anda, jika dua orang memiliki bakat dan keberuntungan yang sama, orang yang berusaha paling keras akan mendapatkan yang paling banyak. Untuk meningkatkan peluang Anda sedikit, Anda harus berusaha 10 kali lebih banyak dari orang lain. Inilah artinya memiliki ketetapan hati, kata Wakil Ketua Sekte. Pakar keempat keluarga itu mengangguk. Mayoritas dari mereka berada di level kepala biara dan berstatus tinggi. Tapi mereka jarang melihat murid yang bertekad seperti prajurit Dragonblood. Masing-masing dari 300 orang ini memiliki ketekunan seperti itu dan menolak untuk menerima kekalahan. Salah satu prajurit Dragonblood bahkan telah gagal 17 kali. Tidak diketahui berapa kali tulangnya patah. Darah telah mewarnai tubuhnya, tetapi dia menolak untuk menerima bantuan. Pada percobaan ke-18, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia berhasil. Hasilnya, setelah 6 jam, semua prajurit Dragonblood berhasil memasuki zona merah. Meskipun itu hanya tepi, semua murid lainnya merasakan penghormatan yang mendalam bagi mereka. Jika posisi mereka diubah, mereka tidak akan memiliki ketekunan seperti itu. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan memiliki ketetapan hati seperti ini. Ini adalah sebuah keyakinan, keyakinan bahwa mereka pasti akan berhasil. Keyakinan ini ada pada diri mereka sendiri. Meski mengalami kegagalan demi kegagalan, mereka tetap percaya diri. Mereka percaya bahwa mereka pasti bisa menerobos masuk. Keyakinan semacam ini sangat penting bagi seorang kultifator bela diri. Pelajaran yang luar biasa, desah salah satu kepala biara. Dibandingkan dengan para prajurit Dragonblood, mereka menemukan bahwa murid mereka sendiri kurang memiliki kemauan dan tekad seperti itu. Sebagai perbandingan, murid-murid mereka seperti bunga rumah kaca. Sui Wuhan berkata, dari biara ke-108, dimulai dengan pertempuran benar dan rusak, mereka membantai jalan mereka sendiri dengan longchen. Mereka telah merangkak keluar dari pegunungan mayat dan lautan darah. Masing-masing berdarah panas. Ketika mereka dijebak dan pemimpin sekte mereka ditangkap, longchen menyerbu ke biara pertama sendirian. Saat itu, orang-orang ini tidak lebih dari pemula. Meskipun mengetahui musuh mereka kuat, begitu kuat bahkan pemimpin sekte mereka tidak bisa menahan, mereka masih bersedia mengikuti longchen sampai mati. Perasaan di antara mereka dapat menahan pencobaan apapun. Selama longchen memerintahkannya, mereka akan mengikutinya ke kematian mereka. Dengan cara yang sama, jika ada dari mereka dalam bahaya, longchen akan memorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan mereka. Meskipun mereka masih muda, mereka memahami arti kultivasi yang sebenarnya. Petik 2. Mendengar kata-kata Sui Wu Hen, semua orang sangat tersentuh. Mereka teringat bagaimana darah mereka dulu terbakar oleh gairah ketika mereka masih muda. Tetapi pada titik yang tidak diketahui, darah panas dan keberanian mereka telah memudar. Sepanjang hari, yang mereka lakukan hanyalah bersekongkol melawan satu sama lain. Mereka tenggelam dalam pikirannya. Hanya ekspresi Zou Tianyi yang jelek. Baginya, kata-kata Sui Wu Hen bersifat antagonis, karena masalah sejak saat itu terkait dengan keluarga Zou-nya. Itu adalah hasil dari pertempuran antara keluarga Zou dan Sui. Tetapi kata-katanya membuatnya tampak seperti semua kesalahan ada pada keluarga Zou ketika itu jelas merupakan persaingan antara keduanya. Bagaimana dia bisa menjadikan keluarga Zou sebagai penjahat. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia tidak secara langsung menuduh keluarga Zou-nya. Jadi dia tidak bisa menjelaskan, karena kesan wakil sekte tentang keluarga Zou akan semakin memburuk. Zou Wu Ji telah memasuki zona inti. Seru seorang kepala biara tiba-tiba. Semua orang buru-buru berbalik untuk melihat Zou Wu Ji dikelilingi oleh Rune. Dia telah menyerbu ke zona badai ungu. Ketika dia masuk, dia sedikit berjongkok, kakinya gemetar. Jelas dia menahan tekanan yang menakutkan sekarang. Anak itu Wu Ji benar-benar sudah dewasa. Sudah banyak generasi percobaan ini sejak Super Mastery kita melahirkan seorang murid yang bisa memasuki zona badai. Zou Tianyi tidak bisa menyembunyikan harga dirinya. Sui Guan Zi juga bergerak. Oh, semuanya. Petik 2. Bukan hanya Sui Guan Zi, Yue Qian Shan dan Zong Wu yang juga memasuki zona badai. Tubuh Sui Guan Zi melepaskan gelombang Rune. Yue Qian Shan sepertinya diselimuti oleh gambar pedang besar. Dan tanda merah darah telah muncul di dahi Zong Wu Yan, yang melepaskan kekuatan yang mengganggu aliran zona badai ungu. Melihat keempat orang yang bertarung melawan zona badai, Wakil Ketua Sekte tersenyum puas. Kemudian pandangannya beralih ke Dragon Blood Legion. Mereka saat ini berdiri di tepi zona merah, berkultivasi dengan tenang. Ini adalah batas mereka saat ini. Tiba-tiba, lebih dari sepuluh sosok baru muncul di zona merah. Ini adalah murid biasa yang telah dipengaruhi oleh prajurit Dragon Blood dan menyerang, menggunakan tekad mereka sendiri sebagai bukti keberadaan mereka. Adapun Long Chen, dia saat ini bergerak lebih dalam ke zona merah bersama Meng Qi dan Tang Wan Er. Long Chen, kamu harus melanjutkan sendiri. Meng Qi telah mencapai batasnya. Aku akan menemani dia ke sini, kata Tang Wan Er. Meng Qi tidak bisa maju lebih jauh, sementara Tang Wan Er harus menjaganya. Tanpa Tang Wan Er, Meng Qi bahkan tidak akan bisa memasuki zona merah. Bista Mers terlalu lemah secara fisik. Baik, Long Chen mengangguk. Meninggalkan mereka di tengah zona merah, dia bergegas ke zona badai. Cahaya berpacu di lengan Long Chen saat Huo Long dan Lei Long sudah hendak pergi tampanya. Bab 713. Perhatian semua orang tertuju pada Long Chen. Itu terutama berlaku untuk Celestial yang juga berada di zona merah. Sepertinya dia tidak merasa kesulitan sama sekali. Apakah dia benar-benar berencana memasuki zona badai? Petik 2. Sampai sekarang, hanya empat jenius surgawi yang memasuki zona badai. Tapi sepertinya Long Chen benar-benar berencana bergabung dengan mereka. Long Chen dengan cepat melewati Celestial setelah Celestial. Melihat dia berjalan melewati mereka, mereka terkejut. Monster macam apa dia? Apakah dia benar-benar memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan empat jenius surgawi? Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Keempatnya adalah Celestial peringkat kedua yang tak tertandingi, sementara Long Chen bahkan bukan Celestial. Sebenarnya, Long Chen juga merasakan banyak tekanan. Saat mendekati zona badai, ia terpaksa melambat, karena tekanan di sini terlalu besar. Dia berada kurang dari satu mil dari zona badai. Tapi mil ini terlalu menakutkan. Tekanan akan berlipat ganda setiap 30 meter. Bahkan Long Chen merasa seperti darahnya mengalir di dalam dirinya. Tetapi dia juga merasakan gelombang pasang terus-menerus memperkuat tubuh fisiknya. Namun, penguatan ini terlalu lambat. Mungkin Celestial lainnya merasa bahwa tubuh fisik mereka berkembang pesat, tetapi tubuh Long Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia tidak terlalu peduli dengan level penguatan ini. Dia memiliki seni tubuh Hegemon Bintang 9. Selama dia memadatkan bintang keempat, kekuatan fisiknya akan segera berlipat ganda. Bagaimana dia bisa peduli tentang ini sedikit? Targetnya adalah zona badai. Disitulah letak energi paling murni dari Laut Suantian. Dia tahu ini pasti karena Huo Long dan Lei Long sama-sama mengungkapkan keinginan mereka kepadanya dengan keras dan berulang kali. Ada sesuatu di zona badai yang mereka inginkan. Huo Long sangat gelisah. Rasanya seperti monster yang telah kelaparan selama puluhan ribu tahun dan sekarang melihat daging sebelumnya. Ini praktis menjadi gila. Saat Long Chen maju, arus mulai bergemuruh. Zona badai tepat di depannya. Long Chen merasa sangat tidak nyaman dengan tekanan kuat di sini. Menarik nafas dalam-dalam, Yuan spiritualnya mulai melonjak. Auranya meletus untuk melawan arus. Jika dia masih tidak melakukan ini, maka hanya tubuh fisiknya yang tidak akan mampu menahannya. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju padanya. Mereka ingin melihat apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menantang zona badai. Long Chen berhenti. Dia sedang menyesuaikan auranya. Sebelumnya, empat jenius surgawi juga telah menyesuaikan diri mereka sendiri untuk waktu yang layak dari tongkat dupa. Sui Wu Hen gugup. Long Chen selalu menjadi kebanggaan terbesarnya, tetapi bahkan dia tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Fakta bahwa dia ingin bersaing dengan empat jenius surgawi membuatnya khawatir. Jika dia gagal, dia akan menjadi bahan tertawaan. Ledakan. Tiba-tiba, laut suantian sedikit bergetar. Long Chen hanya berhenti sejenak sebelum melangkah ke zona badai. Dia gila. Penonton tercengang. Bahkan empat jenius surgawi harus memanggil manifestasi mereka untuk memasuki zona badai. Tapi Long Chen hanya mengedarkan yuan spiritualnya. Itu adalah pertahanan yang paling sederhana dan paling biasa. Di depan zona badai, dia akan segera terlempar kembali. Zona badai umu itu seperti badai. Gemuruh keras memenuhi telinga Long Chen. Tubuh Long Chen tiba-tiba bergetar, dan jika merasa seperti telah dihancurkan oleh palu yang tak terhitung jumlahnya. Darahnya mengalir deras, dan dia memuntahkan seteguk darah. Long Chen terkejut melihat bahunya terkilir karena kekuatan robek di sini. Badai ini tampak seperti angin tetapi juga tidak seperti angin. Sepertinya air tapi bukan air. Itu berisi setiap jenis energi yang ditemukan di langit dan bumi. Tapi Long Chen menemukan bahwa semua berbagai energi itu mengandung kekuatan destruktif yang mengamuk bersama dengan kekuatan bergizi yang kuat. Ketika dia pulih dari luka-lukanya, dia merasakan bahwa energi di sini sangat membantu, dan itu menyelamatkannya banyak energi kehidupan dari ruang kekacauan utama ketika dia sembuh. Sungguh misterius. Long Chen menghela nafas dalam. Laut Suantian benar-benar tidak bisa dijelaskan. Sementara Long Chen terkejut, dunia luar praktis menjadi gila. Long Chen benar-benar menerobos masuk. Meskipun dia agak sengsara pada awalnya dan mengalami cedera, dia telah sepenuhnya beradaptasi hanya dalam beberapa nafas. Itu terlalu mengerikan. Sui Wuhan akhirnya santai. Di saat yang sama, dia juga kaget. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Wakil Master Sekte tidak bisa membantu dipindahkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh fisik seperti itu. Dia adalah seorang ahli penempaan yayasan, dan dia tahu bahwa Long Chen tidak bergantung pada teknik apapun. Tubuh fisiknya tidak didukung oleh sesuatu seperti energi bumi Zhao Wuji. Keempat kepala keluarga itu juga kaget. Mereka telah mendengar Long Chen adalah monster dan kuat, tetapi mereka tidak benar-benar menyadarinya. Tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan peringkat dua celestial. Tapi sekarang, dia telah memaksa masuk ke zona badai. Itu sangat mengejutkan Zhou Tianyi dan Sui Yun Chong. Mantan penyesalan tidak cukup peduli tentang dia sebelumnya. Orang seperti itu harus ditarik ke sisinya atau dibunuh secara diam-diam. Sekarang, keluarga Sui memiliki dua orang jenius yang tak tertandingi. Situasinya tidak baik untuk keluarga Zhou-nya. Sedangkan untuk Sui Yun Chong, dia juga menyesal tidak mendengarkan ketika Sui Wuhan memberitahunya bahwa Long Chen adalah seorang jenius yang tiada taraf dan harus diberi perlakuan yang sama seperti Sui Guanxi. Alih-alih mendengarkan, dia memperlakukannya sebagai bidak permainan untuk digunakan melawan keluarga Zhou. Sekarang Long Chen telah menunjukkan kekuatan seperti itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Selanjutnya, Sui Yun Chong tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berkedut. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Long Chen berdiri di zona badai selama beberapa waktu sebelum akhirnya memahami aturan di sini. Kemudian dia mulai perlahan maju. Tekanan di sini sangat besar, bahkan baja pun akan langsung hancur. Long Chen hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Dia dengan cepat melihat empat sosok di depannya. Mereka berempat berada dalam barisan dan menjaga jarak sekitar satu mil dari satu sama lain saat mereka perlahan maju ke tengah. Long Chen tepat di tengah empat. Zhao Wuji adalah yang terjauh ke kiri, sedangkan yang terjauh ke kanan membawa pedang di punggungnya. Karena punggungnya menghadap ke arahnya, Long Chen tidak bisa melihat wajahnya, tetapi dia tahu itu pasti pembudidaya pedang, Yue Qian Shan. Dari dua di tengah, sosok lincah itu pasti adalah Zhong Huyan, sementara yang lain memiliki rambut panjang yang rontok di punggungnya. Dia pasti jenius keluarga Sui, Sui Guan Xi. Long Chen sedikit mengernyit, posisinya agak canggung, tetapi jika dia memutar di sekitar mereka dengan kecepatan seperti siput, itu akan membuang banyak waktu. Selanjutnya, dia ingin menyerang ke tengah laut, jadi dia harus melewati dua dari mereka. Dua yang paling cocok baginya untuk dilewati adalah Zhong Huyan dan Sui Guan Xi. Ada satu mil di antara mereka, yang cukup untuk dilalui dengan aman. Mereka berempat juga memperhatikan Long Chen, dan mereka sangat terkejut. Fakta yang paling mengejutkan adalah setelah memasuki zona badai, dia telah mencapai posisi mereka saat ini bahkan lebih cepat dari mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa jam, Long Chen kurang dari setengah mil jauhnya. Dia akan segera berdiri bahu-membahu dengan mereka. Sekarang setelah dia mendekat, dia melihat wajah mereka. Segala sesuatu tentang Yue Qian Shan seperti pedang, alisnya seperti pedang, dan tatapannya tampak seperti dua bilah tajam. Tatapan itu mengandung arogansi spesifik dari seorang pembudidaya pedang. Di sisi lain, Sui Guan Xi lebih tampan. Tapi dia agak terlalu tampan, membuatnya tampak feminin. Long Chen sangat tidak menyukai penampilannya. Dia dengan cepat menyadari alasannya, dia terlihat agak mirip dengan Markis Ying. Tepat pada saat ini, Sui Guan Xi berbalik ke arah Long Chen dan menggelengkan kepalanya. Enyah! Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berada di sini. Petik 2 Lonceng alarm tiba-tiba berbunyi di hati Long Chen, tapi sudah terlambat. Fluktuasi yang tak terlihat menghantamnya. Dalam arus, praktis tidak mungkin merasakan tinju transparan. Pada saat Long Chen menyadarinya, dia telah dipukul. Dia merasa seperti palu besar telah menabraknya. Dia menembus langsung melalui zona merah, biru, dan putih seperti bintang jatuh. Saat dia menabrak tepi cekungan, seluruh daratan sedikit bergetar. Sui Wuhan terangkat, ekspresinya gelap. Apakah kamu yang mengatur ini? Betapa kurang ajarnya Sui Wuhan. Jangan terlalu kasar pada kepala keluarga. Pakar lain dari keluarga Sui segera membalas. Sui Yun Chong melirik Sui Wuhan. Masalah anak muda harus diselesaikan oleh anak muda. Sebagai kepala biara, apakah Anda bahkan tidak memiliki tekad itu? Petik 2. Sui Wuhan gemetar karena marah. Dia tahu bahwa Sui Yun Chong telah mengatur ini untuk menghukumnya karena melawan keluarga. Dia mencoba memaksanya untuk menundukkan kepalanya. Baik, hahaha, bagus. Ini adalah kata-katamu sendiri. Jangan menyesalinya. Sui Wuhan duduk kembali. Long Chen merangkak dengan sedih. Dia menyeka darah dari mulutnya, dan senyum muncul di wajahnya. Senyuman itu membekukan ke tulang. Bab 714 banding 714. Melihat Long Chen telah berkomplot melawan, para prajurit Dragon Blood sangat marah. Mereka semua mengeluarkan senjata mereka, akan menerobos masuk ke zona badai. Jangan menimbulkan masalah. Teriak Goyang. Sudah cukup sulit bagi kami untuk berada di sini. Anda bahkan tidak akan maju beberapa mil sebelum terlempar kembali. Sedangkan untuk zona badai, Anda tidak akan bisa masuk. Bertingkah seperti ini hanya mengundang penghinaan. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengamuk seorang prajurit Dragon Blood. Kalian, benarkah? Saat basis kultivasi Anda tumbuh, tampaknya otak Anda menjadi lebih bodoh. Apakah menurut Anda bos adalah seseorang yang akan menderita tanpa pembalasan. Hanya dengan patuh mengolah dan menunggu untuk menonton pertunjukan. Ingat, bos tidak tertandingi. Kata Guo Ran. Long Chen sudah menyerang kembali ke zona putih. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa dia praktis adalah sambaran petir. Astaga, itu terlalu cepat. Para murid dalam persidangan menyaksikan Long Chen melaju. Kecepatan ini bahkan lebih besar dari 4 jenius surgawi ketika mereka menyerang ke depan. Dia keluar dari zona putih hanya dalam beberapa nafas. Bahkan di zona biru, kecepatannya tidak berkurang. Dia langsung menembus ke zona merah. Setelah sampai di sana, Long Chen mengeluarkan raungan marah, dan auranya meledak. Ruang bergetar, tetapi kecepatan Long Chen masih tidak berkurang. Dia seperti anak panah terbang, dan dia bahkan menjadi lebih cepat. Ledakan. Long Chen menggunakan metode yang paling langsung dan paling biadab untuk menerobos langsung ke zona badai. Ini terlalu kejam. Dia bahkan tidak memberi dirinya waktu untuk bernapas atau menyesuaikan diri. Penonton tercengang. Tentu saja, ini termasuk Sui Yun Chong. Dia punya firasat buruk. Pakar keempat keluarga semua bisa mengatakan bahwa suasana hati Long Chen saat ini tidak baik. Karena Sui Guan Zi telah berkomplot melawannya, sepertinya dia tidak mau dipukul tanpa memukulnya kembali. Hanya ekspresi Sui Wu Hen yang tenang. Dia tahu Long Chen sangat marah. Dengan pengalaman sebelumnya, Long Chen hanya sedikit gemetar saat memasuki zona badai. Dia mundur setengah langkah. Setengah langkah ini benar-benar luar biasa. Awalnya, saat Anda memasuki zona baru, akan ada kekuatan benturan yang kuat. Tapi sekarang, dampak yang memukulnya turun 30 menjadi 40 persen, jadi dia tidak cedera. Kemudian dengan mendengus dingin, dia mulai bergerak menuju Sui Guan Zi. Meskipun kecepatannya tidak lagi cepat, dalam waktu kurang dari 2 jam, dia berada kurang dari 1 mil darinya. Sui Guan Zi sekali lagi berbalik dengan ekspresi menghina. Ini bukan tempat yang bisa kamu tinggali. Tetapi karena Anda sangat keras kepala, saya hanya dapat membantu Anda enyah lagi. Petik 2. Tinju besar tiba-tiba mengembun di udara dan melesat ke arah Long Chen. Kali ini, Long Chen berhasil melihatnya. Sui Guan Zi benar-benar orang yang jahat. Dia mungkin telah menoleh ke belakang, tetapi dia tidak membalikkan seluruh tubuhnya. Dia sebenarnya telah membentuk segel tangan di depannya untuk secara diam-diam melakukan serangan. Begitulah Long Chen dipukul terakhir kali. Selanjutnya, Long Chen dirugikan. Dengan kekuatan gelombang di belakangnya, serangan Sui Guan Zi jauh lebih kuat. Kekuatannya meningkat oleh arus, sementara Long Chen memaksakan jalannya melalui arus. Tentu saja dia yang akan menderita. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di tangan Long Chen. Itu adalah item encantet yang dia dapatkan dari tangan orang lain. Blood drinkernya masih dengan gila-gilaan menyerap energi Phoenix Blood Black Gold untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Long Chen tidak ingin mengganggunya. Saber Ki melonjak ke langit. Dengan tebasan pedangnya, tinjunya terpotong dengan rapi menjadi dua. Selanjutnya, kekuatan sisa berlanjut menuju Sui Guan Zi. Sui Guan Zi tidak menyangka Long Chen begitu kuat. Segel tangannya tiba-tiba berubah, dan tirai air muncul di udara. Gambar pedang Long Chen mendarat di tirai air. Tirai air bergetar beberapa kali, tetapi itu masih sepenuhnya menghalau serangan Long Chen. Berengsek. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Long Chen sudah melewati satu mil yang memisahkan mereka. Memegang pedangnya dengan kedua tangan, dia tanpa ampun menebasnya. Serangan Long Chen sebelumnya tidak hanya memisahkan serangan Sui Guan Zi, tetapi juga memotong saluran di depannya, yang sangat mengurangi tekanan arus. Dia telah memanfaatkan itu untuk menyerang hingga Sui Guan Zi. Kali ini, serangannya bahkan lebih kuat. Pedangnya menyebabkan suara merobek spasial yang menyebabkan ekspresi Sui Guan Zi berubah. Perisai air langit. Sui Guan Zi buru-buru membentuk segel tangan, dan energi rahasia membentuk perisai selebar 3 meter di depannya. Perisai ini terkondensasi dari rune elemen air yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya itu terbuat dari air. Ledakan. Gelombang ki yang kuat meletus. Zhong Hu Yan dan Yue Qian Shan mengerutkan kening. Mereka terpengaruh oleh gelombang kejut. Keduanya perlahan menjauh. Meskipun mereka tidak takut, itu tidak berarti mereka akan dengan bodoh menyanyiakan kesempatan kultivasi yang begitu bagus. Adapun Zhao Hu Ji, dia mencibir. Ini adalah pertunjukan terbaik untuknya. Dia mewakili keluarga Zhou, sedangkan Sui Guan Zi mewakili keluarga Sui. Kedua keluarga itu seperti api dan air. Dia telah bertukar pukulan dengan Sui Guan Zi berkali-kali, tetapi selalu berakhir imbang. Teknik budidaya elemen air Sui Guan Zi terlalu abnormal, dan itu membatasinya. Dia adalah seorang ahli elemen tanah. Teknik air Sui Guan Zi mungkin tidak menghususkan diri pada serangan, tetapi tidak tertandingi dalam hal kelembutan dan fleksibilitas. Setiap kali tinju Zhao Hu Ji mencoba memukulnya, itu seperti memukul kapas. Perasaan tinjunya tidak menyentuh apapun begitu menjengkelkan hingga hampir membuatnya muntah. Sui Guan Zi jarang bertengkar langsung dengan orang lain. Dia menggunakan seni magis air yang tak ada habisnya untuk membuat lawannya mati. Jadi Zhao Hu Ji paling benci melawannya. Pedang Longchen mendarat di perisai air Sui Guan Zi. Dia menemukan bahwa pelindung air ini terus-menerus beriak. Setiap kali itu berdesir, itu menghapus sebagian dari kekuatannya. Itu sangat aneh. Keduanya sempat menemui jalan buntu. Sui Guan Zi mencibir, kamu hanya orang desa dan tidak memiliki kualifikasi untuk berada di sini. Kamu harus pergi selagi masih bisa. Tetap di zona merah. Petik 2 Sui Guan Zi sudah lama mendengar tentang Longchen, tetapi dia tidak pernah menganggapnya serius. Dia menganggapnya tidak lebih dari orang udik yang sedikit kuat yang datang dari pegunungan. Dia dan peringkat 2 Celestial lainnya semuanya telah ditemukan memiliki tanda daubawaan pada saat mereka berusia 5 tahun. Mereka adalah Celestial Peringkat 2 Bawaan. Ada dua jenis peringkat 2 Celestial. Satu jenis telah maju dari peringkat pertama. Tapi itu sangat sulit. Misalnya, Yin Wuxiang telah menjadi sosok yang kuat di antara Celestial Peringkat 1. Jika dia bisa dengan sempurna menggabungkan tubuh aslinya dengan klonnya, maka dia akan memiliki setidaknya 30 persen kesempatan untuk menjadi Celestial Peringkat 2. Tidak semua Celestial memiliki kesempatan untuk maju. Itu akan tergantung pada Rune Dao Surgawi mereka, serta bakat mereka. Yang paling penting adalah bahwa itu membutuhkan sumber daya lautan. Di antara 100 Celestial Peringkat 1, kurang dari satu mungkin naik ke peringkat kedua. Sebagian besar Celestial Peringkat 2 adalah bawaan. Mereka hanya harus membangkitkan Rune Dao Surgawi mereka. Itulah yang membuat Sui Guanzi, Zhao Huji, Zhong Huyan, dan Yue Qianxian keberadaan tertinggi di Sekte Suantian Dao. Kesombongan mereka wajar saja. Mereka tidak menempatkan Celestial Peringkat 1 di mata mereka, apalagi Longchen yang bahkan bukan Celestial. He he, Longchen benar-benar telah menabrak papan besi. Sui Guanzi tidak pernah dikalahkan oleh seseorang di alam yang sama. Seni magis airnya adalah sesuatu yang bahkan para ahli ekspansi laut yang terlambat pun tidak berdaya melawannya, ejek salah satu ahli keluarga Sui. Rune Heavenly Dao Peringkat 2 dapat membantu mereka mengaktifkan seni magis. Melalui pelatihan, mereka akan bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Peringkat 2 Celestial benar-benar bisa mendominasi rana ekspansi laut. Tapi Peringkat 1 Siantian Celestial hanya mampu melawan rana ekspansi laut awal. Di antara Celestial Peringkat 1, 99% dari mereka tidak memiliki atribut apapun. Jadi satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan adalah manifestasi Dao Surgawi mereka. Tapi Peringkat 2 Celestial diberkati oleh Tao Surgawi dan memiliki peluang lebih tinggi untuk memiliki kedekatan dengan suatu elemen. Itu menciptakan jurang besar antara Peringkat 1 dan Peringkat 2 Celestial. Jadi tidak peduli seberapa mengerikan Long Chen, tidak peduli seberapa menantang surga dia, tidak ada yang memiliki pendapat yang baik tentang peluangnya melawan Peringkat 2 Celestial. Sui Yun Chong tersenyum. Sui Guan Zi adalah keturunan dari keluarga Sui, dan itu jauh lebih bisa diandalkan daripada orang luar. Hanya memiliki Sui Guan Zi di keluarga Sui sudah cukup. Adapun Long Chen, dia paling cocok untuk menjadi pelayan Sui Guan Zi. Tentu saja, jika Long Chen bersedia menjadi pelayan Sui Guan Zi, dia pasti tidak akan menganiaya dia. Tetapi jika Long Chen tidak mau, maka tidak ada jalan lain. Sui Guan Zi dengan kejam akan menekannya. Langit tidak memiliki dua matahari. Orang-orang tidak memiliki dua tuan. Sebuah keluarga tidak bisa berisi dua sosok puncak. Yang satu harus menekan yang lain. Sui Yun Chong melirik Sui Wu Hen. Tapi melihat senyum dinginnya membuatnya geram. Sui Wu Hen menjadi semakin tidak bisa diandalkan. Karena itu masalahnya, maka dia hanya akan membiarkan Sui Guan Zi memukul Long Chen dengan benar. Adapun Zhou Tianyi, ekspresinya tenang, tetapi dia tertawa senang di dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak membutuhkan Zhao Wu Ji untuk melakukan apapun. Orang-orang keluarga Sui sendiri membantunya. Zhou Tianyi sangat membenci Long Chen. Dia sangat membencinya sehingga dia berharap Long Chen akan mati dalam persidangan. Karena dia, keluarga Zhou-nya telah kalah dengan sangat menyedihkan. Wakil Master Sekte sedikit mengernyit. Dia tidak dapat memahami apa yang Long Chen lakukan. Dia jelas sangat kuat, tapi dia tetap menolak melepaskan kekuatan itu. Apakah semua anak muda saat ini begitu rendah hati? Di depanku, kamu hanyalah seekor semut. Anda tidak berdaya melawan saya. Sui Guan Zi terus memblokir pedang Long Chen. Meskipun Long Chen terus-menerus meningkatkan kekuatannya, perisai airnya menghilangkannya pada saat yang sama. Long Chen hanya membuang-buang waktunya. Dia tidak bisa mengancamnya. Apakah begitu? Kemudian saya ingin melihat apakah saya dapat mengancam Anda atau tidak. Petik 2 Long Chen tiba-tiba tersenyum. Pedangnya ditebas dengan keras. Yang membuat semua orang terperanga adalah bahwa perisai kuat Sui Guan Zi yang tak tertandingi langsung terbelah. Sui Guan Zi tercengang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tangan datang dari sudut yang aneh. Itu membuat hubungan intim dengan wajah tampaannya. P.O.W. Bab 715 Ketika tangan Long Chen menamparkan wajah Sui Guan Zi, itu seperti menamparkan hati semua orang. Waktu sepertinya berhenti. Prajurit Dragon Blood, murid Super Monaster ke-36, orang-orang dari sekte Suantian Dao, Zhao Wu Ji, Zhong Huyan, Yue Qian Shan, dan keempat keluarga semuanya tercengang. P.O.W. Sui Guan Zi seperti bintang jatuh. Ketika kekuatan Long Chen ditambahkan ke kekuatan arus, dia segera menembus laut Suantian dan menghantam Baskom. Orang-orang tidak tahu apakah itu kebetulan atau bukan, tetapi Sui Guan Zi menghantam tempat yang sama persis dengan Long Chen. Namun, Sui Guan Zi tampak lebih sengsara, dan dia membanting lubang besar ke dalam batu yang telah terkompresi oleh gelombang yang tak terhitung jumlahnya ini selama bertahun-tahun. Sui Guan Zi batuk seteguk darah dan merangkak dari tanah. Orang-orang melihat sidik jari yang sangat jelas di wajahnya. Meskipun Sui Guan Zi dengan cepat mengedarkan yuan spiritualnya dan tanda itu memudar, gambaran itu selamanya terpatri di hati mereka. Sebuah peringkat dua celestial sebenarnya telah ditampar di wajah. Mereka kemudian berbalik untuk melihat kembali ke zona badai. Pedang Long Chen bertumpu di bahunya. Dia tampak seperti dewa yang mendominasi. Gelombang kejut dari tamparan Long Chen mengguncang hati mereka. Zhong Hu Yan tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen, yang biasanya tidak mengungkapkan kekuatan apapun, sebenarnya menakutkan ini. Empat jenius surgawi telah bertukar pukulan sebelumnya. Tapi itu bukanlah pertarungan hidup dan mati, jadi mereka belum menentukan pemenang. Tapi apakah itu Zhong Hu Yan, Zhao Hu Ji, atau Yue Qian Shan, tidak ada dari mereka yang suka melawan Sui Guan Zi. Itu karena seni magis air Sui Guan Zi terlalu menjengkelkan. Mereka datang satu demi satu, tak berujung dan tak terbatas. Teknik mereka tidak dapat menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya di depannya. Selain itu, Sui Guan Zi memiliki cadangan yuan spiritual yang sangat dalam. Jika mereka mencoba melawan pertempuran gesekan, tidak ada dari mereka yang bisa membuatnya lelah. Selain itu, pertahanannya sempurna, praktis tidak bisa ditembus. Tapi Long Chen telah mematahkan pertahanan sempurna itu dengan satu tebasan pedangnya. Itu adalah bagian yang paling mengejutkan. Setelah bertukar pukulan dengan Sui Guan Zi, mereka menyadari betapa kuatnya perisai itu. Itu akan terus-menerus menghilangkan kekuatan orang lain, membuat mereka tidak berdaya. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Long Chen melakukan ini. Tadi, mereka belum melihatnya melepaskan kekuatan besar apapun. Itu terjadi terlalu tiba-tiba. Long Chen ini sudah keterlaluan. Ini hanya mempermalukan orang lain. Ekspresi Sui Yun Chong sangat jelek sekarang. Terlalu jauh. Memalukan. Kenapa kamu tidak berpikir bahwa serangan diam-diam Sui Guan Zi terhadap Long Chen terlalu jauh atau memalukan? Ejek Sui Wu Hen. Setelah menang, kamu tertawa bahagia, tapi setelah kalah, kamu harus mengutuk orang lain. Kakak Yun Chong, jangan kehilangan muka. Bagaimanapun, apakah itu Sui Guan Zi atau Long Chen, mereka berdua ada di pihak keluarga Sui Anda. Keduanya sama-sama berharga. Bahkan jika Anda bias, Anda tidak harus membuatnya begitu jelas, kata Zhou Tianyi sambil tersenyum. Meskipun dia tahu kata-kata Zhou Tianyi mencoba membuatnya marah, kemarahan Sui Yun Chong hampir tidak terkendali. Tamparan Long Chen bukan hanya tamparan di wajah Sui Guan Zi, tapi juga tamparan di wajah seluruh keluarga Sui. Long Chen ini benar-benar aneh. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia mematahkan pertahanan Sui Guan Zi? Petik 2 Saat ini, kepala keluarga Wang akhirnya tidak bisa menahan buka mulutnya. Dia tidak tertarik dengan peperangan verbal mereka. Tapi serangan Long Chen membuatnya sangat penasaran. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Wakil Ketua Sekte, berharap dia bisa menjawabnya. Wakil Ketua Sekte tidak mengecewakannya. Saya juga tidak yakin apakah dia memanfaatkan pembukaan di pertahanan Guan Zi atau tidak. Tapi jika Long Chen benar-benar melakukannya dengan sengaja, maka kemampuannya untuk melihat musuh-musuhnya benar-benar menakutkan. Petik 2 Membuka pertahanannya, bagaimana bisa ada celah dalam seni sihir air Sui Guan Zi? Sui Yun Chong tidak mempercayainya. Wakil Master Sekte tidak bisa diganggu untuk melihatnya. Dia dengan dingin berkata, tidak ada di dunia ini yang sempurna. Jika sesuatu benar-benar sempurna, yang mewakili hanyalah kepunahan. Seni magis itu sama, dan sekuat apapun seni magisnya, pasti ada titik lemahnya. Hanya karena Anda tidak mengetahuinya bukan berarti itu tidak ada. Petik 2 Tolong beri saya petunjuk, Wakil Master Sekte, tanya Sui Wu Hen dengan hormat. Sejujurnya, dia juga ingin tahu banyak. Wakil Master Sekte memandang Long Chen yang jauh. Ada pepatah mengatakan bahwa angin tidak mungkin ada tanpa gerakan, dan air terus mengalir. Inti dari seni magis air adalah perubahan yang konstan. Roda berputar dalam siklus tanpa akhir. Tidak peduli apa bentuk luar dari seni magis, itu pasti bergerak di dalam. Saat rune itu mengalir, mereka membatalkan kekuatan serangan lawan. Itu pasti kemampuan yang sangat kuat. Saat bertarung dengan pembudidaya air, jika Anda mencoba melawan pertempuran gesekan, pada dasarnya Anda akan meminta untuk dikalahkan. Pakar atribut air memiliki cadangan yuan spiritual yang sangat besar. Bahkan jika kedua belah pihak memiliki jumlah yuan spiritual yang sama, pembudidaya air akan dapat menggunakan metode ini untuk menghabiskan energi lawan mereka. Jadi ketika lawan mereka kehabisan yuan spiritual, pembudidaya air masih memiliki setidaknya 20% dari sisa mereka. Singkatnya, poin terkuat seorang pembudidaya air adalah pertahanan mereka, bukan serangan. Tetapi sekali lagi, apakah itu serangan atau pertahanan, seni magis air Sui Guanzi terus bergerak. Itulah poin terkuatnya, dan juga letak kelemahannya. Petik 2. Apa? Wakil ketua sekte melanjutkan, karena sedang bergerak, pasti ada gelombang. Dan di mana ada gelombang, pasti ada saat tinggi dan rendah, waktu di mana kuat dan lemah bertumpuk. Petik 2. Kalau begitu maksudmu, para ahli ini sekarang mengerti. Iya, Long Chen menggunakan kekuatannya untuk mengetahui fluktuasi kekuatan Sui Guanzi, dan ketika kekuatannya paling lemah, dia menyerang. Itulah yang membawa hasil ini. Tapi sebagai celestial peringkat 2, energi air Sui Guanzi sangat murni. Ratusan fluktuasi terjadi dalam pertahanannya dengan setiap kedipan mata. Tapi meski begitu, Long Chen masih bisa mencari tahu gelombang mana yang paling lemah dari ratusan fluktuasi itu. Itulah mengapa saya menyebutnya menakutkan. Petik 2. Semua orang terguncang. Pembukaan yang dijelaskan oleh wakil master sekte bahkan bukan pembukaan. Bahkan jika seseorang mengetahuinya, tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Selanjutnya, Long Chen dan Sui Guanzi hanya bertarung untuk beberapa saat. Untuk dapat menemukan celah selama waktu yang singkat ini dan kemudian memanfaatkannya, apakah itu sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia? Mungkin kamu tidak percaya. Sebenarnya, bahkan saya tidak mempercayainya. Bahkan bagiku, jika aku melawan seseorang pada level yang sama, aku tidak akan pernah bisa menangkap peluang seperti itu dengan bersih. Ini akan membutuhkan pemeliharaan dao hati yang benar-benar murni dan cerah di tengah pertempuran. Mungkin dari semua orang di sini, hanya Long Chen yang mampu melakukan ini. Desah wakil master sekte. Apakah Long Chen benar-benar sekuat ini? Tanya Sui Yun Chong. Kekuatan yang kamu bicarakan mengacu pada kekuatan tempur. Tapi yang saya maksud adalah kekuatan hati dan kemauannya. Hal-hal itu bukanlah sesuatu yang dapat dimunculkan hanya dengan membelanjakan sumber daya. Itu adalah sesuatu yang ditempa dengan berjalan di garis antara hidup dan mati berulang kali. Mungkin dalam hal kekuatan tempur, Long Chen mungkin lebih lemah dari beberapa orang di sini. Tapi jika menyangkut keteguhan hatinya dan kekuatan kemauannya, semua orang di sini, termasuk aku, tidak bisa mendekati levelnya. Petik 2. Semua orang kaget, benar-benar tidak terduga bagi wakil sekte memiliki pendapat yang tinggi tentang Long Chen. Dia benar-benar mengatakan bahwa bahkan dia bukan tandingannya. Itu meningkatkan statusnya terlalu banyak, bukan? Wakil ketua sekte melanjutkan, mungkin tidak semua dari kalian tahu ini, tapi kemarin, aku memeriksa semua informasi yang tersedia tentang Long Chen. Baru saat itulah saya memahami masa lalunya. Dia hanyalah anak biasa. Bakatnya, latar belakangnya, jumlah sumber daya yang bisa dia dapatkan, semuanya mengerikan. Tapi semua yang dia fokuskan semakin kuat. Dia tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Jadi untuk menjadi lebih kuat, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertaruh dengan hidupnya. Dia menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di jalannya dengan mempertaruhkan nyawanya. Mungkin bahkan surga telah diyakinkan olehnya, dan saat dia semakin kuat, dia berhasil meraih lebih banyak peluang. Tapi ingat, peluang hanya didapat oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk menangkapnya. Yang lemah bahkan tidak dapat meraih peluang yang diberikan kepada mereka. Jika yang lemah mencoba untuk secara paksa menangkap peluang itu, mereka pada akhirnya akan membuang hidup mereka. Dibandingkan dengan Long Chen, kami tidak memiliki keberanian untuk mempertaruhkan nyawa kami. Tentu saja, ada alasannya, kita tidak perlu mempertaruhkan hidup kita. Kami memiliki begitu banyak, dan kami dapat memperoleh apapun yang kami inginkan. Tetapi jika Long Chen ingin mendapatkan sesuatu, dia harus melakukan 10 kali lipat, atau mungkin bahkan 100 kali lipat usaha dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, dia akan terancam kehilangan nyawanya. Orang seperti itu tidak membutuhkan bakat. Selama dia ingin hidup, dia akan terus menjadi lebih kuat. Petik 2. Mendengar ini, semua orang sangat tersentuh dan terkesan. Mereka telah mendengar tentang Long Chen, tetapi mereka selalu berpikir bahwa satu-satunya alasan dia mendapatkan pencapaiannya saat ini adalah keberuntungan. Tapi sekarang pendapat mereka tentang dia benar-benar berubah. Banyak orang melamun. Sebagian besar ahli di sini semuanya terjebak dalam kemacetan. Mereka telah mencoba menyerang alam yang lebih tinggi beberapa kali, hanya gagal setiap saat. Mereka sudah kehilangan kepercayaan diri dan dorongan. Terus-menerus menyerang kemacetan adalah sesuatu yang menjadi lebih berbahaya dengan setiap upaya. Seseorang dapat dengan mudah diserang oleh setan hati dan mati. Di dalam hati mereka, mereka sudah takut. Mereka takut mati. Mereka ahli, dan mereka enggan kehilangan semua yang mereka miliki. Tapi kata-kata wakil ketua sekte itu seperti bell alarm. Apakah mereka benar-benar berencana menunggu sampai mereka mencapai akhir masa hidup mereka? Masih banyak orang di sini yang relatif muda. Mereka masih memiliki kesempatan untuk maju ke alam yang lebih tinggi. Namun, mereka telah kehilangan dao hati yang dibutuhkan oleh seorang seniman bela diri. Sui Guanzi bergerak. Tiba-tiba, teriakan terdengar. Sui Guanzi meraung marah, niat membunuh meledak darinya. Dia menembak ke depan. Dia sangat marah. Ini adalah semacam penghinaan, sejenis penghinaan yang tak tertahankan. Dia ingin merobek Longchen berkeping-keping. Niat membunuhnya mencekik. Semua orang buru-buru keluar dari jalan Sui Guanzi, takut dia akan membantai mereka. Longchen Rune Dao surgawi Sui Guanzi tiba-tiba mengembun menjadi sepasang sayap besar di punggungnya. Dia menyerbu langsung ke zona badai. Bab 716 banding 716. Berengsek. Sui Guanzi baru saja melangkah ke zona badai ketika gambar pedang besar yang dibawa oleh arus menghantamnya. Ledakan. Sui Guanzi belum bisa menstabilkan dirinya di zona badai ketika dia sekali lagi menembak balik seperti bintang jatuh. Kali ini, dia bahkan lebih cepat dari yang terakhir kali karena Longchen memanfaatkan situasi ini. Dia telah menggabungkan kekuatan arus dengan sabrekinya, dan dia tidak memberi kesempatan pada Sui Guanzi. Idiot, izinkan aku mengatakan itu denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk masuk. Petik 2. Suara Longchen bergema di seluruh wilayah. Hati semua orang bergetar. Mungkin Longchen hendak membuat Sui Guanzi menyesali tindakannya. Terlalu hina, raung Sui Yun Chong. Dengan kekuatan zona badai yang mendukungnya, Longchen telah menempatkan dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan. Sui Guanzi tidak punya peluang. Longchen, kamu mendekati kematian. Ledakan. Sui Guanzi baru saja menyerbu ke zona badai ketika Longchen sekali lagi mengirimnya terbang. Tidak ada jalan lain, zona badai sudah sangat menakutkan. Siapapun yang menyerbu akan menghadapi tekanan yang sangat menakutkan, dan itu akan membutuhkan kekuatan penuh mereka untuk melawan. Longchen menyadari itu, jadi dia segera memanfaatkan ini. Ketika dia menggabungkan serangannya dengan arus di sini, Sui Guanzi tidak berdaya. Haha, pipa air ini sekarang harusnya mengerti betapa hebatnya bos kita. Telah berkomplot melawannya, saya sangat mengagumi keberaniannya. Guoran tertawa saat melihat ketujuh kalinya Sui Guanzi terpukul mundur dengan menyedihkan. Prajurit Dragon Blood lainnya juga tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangan mereka. Sebelumnya, Sui Guanzi telah menargetkan Longchen. Sungguh menyegarkan melihat Longchen menekannya seperti ini. Tang Wan R dan Mengqi juga memperhatikan. Mengqi menggelengkan kepalanya. Sui Guanzi benar-benar tidak beruntung. Dia bisa saja memprovokasi siapapun, tapi dia memutuskan untuk memprovokasi Longchen. Petik 2 Tang Wan R dengan kebencian berkata, dia pantas mendapatkannya. Bahkan Zhao Huji tidak melakukan apa-apa, tetapi dia benar-benar menyerangnya secara diam-diam. Dia harus dihancurkan. Petik 2 Pada ketujuh kalinya, kekuatan Longchen semakin besar, mengakibatkan Sui Guanzi muntah darah. Rambutnya benar-benar berantakan, dan ekspresinya menyeramkan. Dia tampak seperti Magical Beast yang mengamuk. Dia mungkin marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Selama Longchen memiliki keunggulan medan dan hanya bertahan, tidak ada kemampuannya yang memungkinkan dia lewat. Wakil Master Sekte, masalah ini tidak bagus. Jika ini terus berlanjut, tak satu pun dari mereka akan dapat berkultivasi dengan benar. Sui Yun Chong melihat ke arah Wakil Ketua Sekte untuk meminta bantuan, berharap dia akan menghentikan pertarungan ini. Tetapi Wakil Ketua Sekte hanya berkata, saya tidak dapat menangani konflik internal keluarga Sui Anda. Petik 2 Yang harus dia lakukan adalah memastikan mereka tidak bertarung sampai mati. Jika tidak, mereka bisa bertarung sesuka hati. Ketika Sui Guan Zi menyerang Longchen, dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang Sui Guan Zi ditekan oleh Longchen dan Sui Yun Chong benar-benar meminta Wakil Sekte untuk ikut campur, itu benar-benar membuktikan bahwa Sui Yun Chong layak menjadi kepala keluarga. Wajahnya jelas cukup tebal. Namun, Wakil Master Sekte tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga Sui mereka. Jika dia harus mengkhawatirkan urusan kecil seperti ini, dia tidak akan pernah memiliki saat-saat yang damai untuk dikembangkan. Wohen, apakah kamu tidak akan mengendalikan muridmu? Teriak Sui Yun Chong. Sui Wohen tersenyum dingin. Masalah anak muda harus diselesaikan oleh anak muda. Sebagai kepala keluarga, apakah Anda bahkan tidak memiliki tekad itu? Petik 2 Kata-kata ini menyebabkan ekspresi semua orang menjadi aneh. Bahkan orang yang serius seperti Wakil Ketua Sekte harus menahan senyum. Ini hampir sama persis dengan kata-kata yang diucapkan Sui Yun Chong ketika Sui Guan Zi menyelinap menyerang Long Chen. Bahkan nadanya sama. Sepertinya Sui Wohen menggunakan tangan Sui Yun Chong untuk menamparnya. Tak perlu dikatakan bahwa tamparan ini sangat keji. Sungguh lancang. Apakah Anda tidak menempatkan kepala keluarga Anda di mata Anda? Raung Sui Yun Chong. Biarkan semua orang mundur selangkah. Kepala biara Sui, menyarankan Long Chen untuk berhenti. Ini tidak baik untuk mereka berdua. Ada batas waktu untuk Laut Suantian, dan itu bisa menghilang kapan saja. Tidak baik main-main sepanjang hari. Kata Wakil Ketua Sekte. Baiklah, aku akan menasihatinya. Tapi apakah dia mau mendengarkan atau tidak, itu bukan masalah saya. Kata Sui Wohen tanpa daya. Bagaimanapun, ini adalah permintaan Wakil Sekte, dan dia harus memberinya wajah ini. Long Chen, jangan main-main. Ada batas waktu di Laut Suantian, dan Anda harus menghargai setiap momen. Petik 2. Long Chen saat ini sepenuhnya fokus pada Sui Guan Xi. Dia harus mengakui bahwa Sui Guan Xi sangat kuat. Alasan dia tampak begitu santai sepenuhnya karena dia mengandalkan kekuatan zona badai. Sekarang Sui Wohen mencoba menengahi situasi, dia segera mengerti bahwa seseorang memaksanya. Saat ini, dua tato naga di lengannya bersinar saat mereka habis-habisan menyerap energi untuk diri mereka sendiri. Meskipun itu tidak sebaik energi dari dalam, Long Chen tidak dapat menelan amarahnya dan dengan demikian tidak melangkah lebih jauh. Orang bodoh ini bertindak terlalu jauh dengan menindas orang lain. Aku bisa membiarkannya lewat, tapi dia harus memberiku permintaan maaf. Teriak Long Chen. Kamu ingin aku meminta maaf. Teruslah bermimpi, kau idiot udik. Raung Sui Guan Xi sebelum orang lain bisa menjawab. Baiklah, kalau begitu kita bisa melanjutkan seperti ini. Jika kamu bisa melewatiku, maka aku tidak akan menjadi Long Chen. Ejek Long Chen. Dia juga penuh amarah. Dia tidak memprovokasi orang ini, dan yang dia inginkan hanyalah permintaan maaf. Tetapi Sui Guan Xi ini bertindak seolah-olah dia benar-benar dianiaya. Karena itu masalahnya, maka mereka bisa bertarung sampai akhir. Siapa yang takut pada siapa? Yah, aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Sui Wuhan mengangkat bahu. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan seorang murid. Kualifikasi apa yang anda miliki untuk menjadi kepala biara? Teriak seorang ahli dari keluarga Sui. Orang itu tepatnya adalah kepala biara dari Super Monastery kelima dan orang yang pada akhirnya akan berhasil dalam posisi kepala keluarga. Saat itu, dia telah mengundang Sui Wuhan untuk bergabung di sisinya, tetapi dia menolak, yang membuatnya kesal. Sekarang otoritasnya tumbuh semakin besar, dan dia mulai mendorongnya keluar. Ya, dia adalah murid saya. Tapi dia bukan alat atau bonekaku. Dia memiliki hak untuk melindungi martabatnya sendiri. Ekspresi Sui Wuhan tenggelam. Kamu, sungguh menyesatkan. Dia mengamuk. Jangan bertengkar. Sui Wuhan Zee bergerak lagi. Dia, eh, apakah dia? Semua orang terkejut melihat Sui Wuhan Zee menyerang ke arah yang berbeda kali ini. Astaga, dia tidak akan. Beberapa ekspresi ketidakpercayaan muncul. Sui Wuhan Zee sebenarnya bergegas menuju Dragon Blood Legion. Enyahlah. Sui Wuhan Zee meraung dan pedang besar menimpa mereka. Para prajurit Dragon Blood was-was dan buru-buru membela diri. Ledakan. Perisai angin besar muncul di depan para prajurit Dragon Blood. Tapi perisai ini hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Adapun prajurit Dragon Blood, mereka terlempar ke belakang tetapi tidak dikirim terbang. Itu adalah perisai Tang Wan Er. Begitu dia melihat Sui Wuhan Zee menyerang semua orang, dia memiliki firasat buruk dan bergegas kembali dengan mengki. Panah Jiwa Neterward. Sebuah panah tembus cahaya yang diisi dengan energi jiwa tak berujung ditembakkan ke arah Sui Wuhan Zee. Serangan spiritual. Ekspresi Sui Wuhan Zee berubah. Serangan spiritual adalah serangan yang paling menakutkan. Jika dia dipukul, itu benar-benar akan merepotkan. Berdengung. Rune Dao Surgawi di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi perisai besar. Dua jenis Rune terus berkedip, terlihat seperti mata jutaan hantu. Itu tampak sangat aneh. Perisai aneh ini memblokir serangan mengki. Tapi Sui Wuhan Zee merasakan ledakan rasa sakit di jiwanya. Serangan spiritual mengki terlalu kuat, dan sebagian mencapai dia. Berengsek. Sui Wuhan Zee membentuk segel tangan, dan ki air di sekitarnya melonjak. Rune-nya bergemuruh bersama mereka, dan palu air besar muncul di udara. Kembali, teriak Tang Wan Er. Dia dengan cepat membentuk segel tangan, mengumpulkan semua energinya. Sebuah perisai angin besar terbentuk di depannya, dan dia mundur bersama yang lainnya. Ledakan. Perisai anginnya meledak. Energi air yang menakutkan menghantam mereka. Rasanya seperti gunung menabrak mereka, dan mereka semua muntah darah. Mereka dilanda banjir yang kuat dan tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Serangan Sui Guan Zee meniup kembali Tang Wan Er dan yang lainnya. Mereka langsung terhempas ke pinggir Baskong. Tapi tidak ada yang bersorak untuknya, mereka semua meremehkannya. Tidak dapat mengalahkan Long Chen, dia benar-benar melepaskan amarahnya pada orang-orang dari sekte yang sama dengannya. Bukan itu yang harus dilakukan oleh seorang ahli sejati. Semua orang terdiam sesaat, sekitar setengah dari Dragon Blood Legion telah jatuh pingsan dari serangan ini. Bagaimanapun, itu adalah serangan dari peringkat dua Celestial. Melihat para prajurit Dragon Blood mulai membawa saudara-saudara mereka yang terluka ke pantai dan memberi mereka perawatan medis, semua orang merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam. Masing-masing prajurit Dragon Blood layak dihormati, tapi sekarang mereka telah dipermalukan seperti ini. Long Chen, karena kamu tidak mengizinkan saya berkultivasi, maka tidak ada satupun dari 36 orang supermonaster Anda yang berpikir untuk berkultivasi juga. Sui Guanzi benar-benar mengabaikan tatapan semua orang. Di zona badai, mata Long Chen sedingin es, dan lengannya tiba-tiba bergetar. Cahaya biru dan ungu menyala. Awalnya, orang mengira dia sedang mempersiapkan serangan pamungkas, tetapi kedua lampu itu tidak maju. Mereka malah menuju inti zona badai. Long Chen telah memutuskan untuk membiarkan Lei Long dan Huo Long pergi ke inti mereka sendiri. Ia mengatakan kepada mereka untuk membuat diri mereka sekecil mungkin agar tidak diperhatikan, tetapi hal itu tetap menimbulkan kecurigaan orang. Namun, Long Chen tidak peduli. Sui Guanzi, apakah Anda tertarik untuk memiliki pertandingan hidup dan mati? Teriak Long Chen dari wilayah badai, mengejutkan semua orang. Bab 717. Pertandingan hidup dan mati. Semua orang kaget, Long Chen ingin membunuh. Apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk melawan peringkat 2 Celestial? Huff, betapa bodohnya, dengus Sui Yun Chong. Ya, benar-benar bodoh. Sui Wu Hen mengangguk, tapi kata yang sama memiliki arti berbeda di mulutnya. Sui Wu Hen tahu bahwa Long Chen benar-benar sangat marah. Dia bisa menerima apa saja, tapi dia tidak bisa menerima orang lain menyakiti rekan-rekannya, terutama ketika mereka adalah seseorang yang tidak mungkin mereka kalahkan dan ketika mereka menggunakan metode yang begitu hina. Setelah itu terjadi, Long Chen akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Apakah kamu pikir kamu cocok untuk hidup dan mati yang cocok denganku? Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku akan menghancurkan setiap tulangmu menjadi debu. Petik 2. Melihat Long Chen keluar dari zona badai, Sui Guanzi sangat senang. Selama dia tidak berada di zona badai, maka dia tidak perlu khawatir. Long Chen, aku akan membuatmu menyesal memprovokasiku. Sui Guanzi tiba-tiba merentangkan tangannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang di antara mereka, membentuk panah besar. Anak panah itu terus membesar, menjadi ratusan meter. Itu seluruhnya terbentuk dari runenya, dan tekanan yang mengerikan menyebar yang menyebabkan ekspresi murid-murid lain berubah. Tingkat serangan ini bisa langsung membunuh mereka. Panah besar itu melesat ke arah Long Chen. Itu tidak cepat, tapi menyebabkan kekosongan bergemuruh. Auranya yang kuat telah mengunci Long Chen. Jangan memainkan permainan tidak masuk akal seperti ini. Keluarkan kekuatan penuh Anda, atau Anda akan mati. Petik 2 Tiba-tiba, Long Chen benar-benar menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia benar di sisi Sui Guanzi, dan pedangnya menebasnya. Apa? Semua orang terkejut bahwa Long Chen dapat mengabaikan kunci Sui Guanzi dan melarikan diri dari serangan ini. Tetapi apakah Sui Guanzi mencoba membuat lelucon? Jika Anda ingin mengunci lawan, Anda membutuhkan kekuatan spiritual yang lebih kuat atau aura yang lebih besar dari lawan Anda. Dia benar-benar meremehkan Long Chen. Meskipun segera memanggil perisai air dan mundur, Sui Guanzi masih dipotong oleh Saber Ki Long Chen. Darah menyembur dari dadanya. Jika dia lebih lambat, dia akan dipotong menjadi dua. Langkah hantu netherworld Long Chen terlalu sulit untuk ditangani. Saat basis budidayanya tumbuh, dia menemukan betapa indahnya teknik ini. Kecepatannya terlalu cepat, begitu cepat sehingga orang lain bahkan tidak bisa bereaksi. Celestial sangat ketakutan. Mereka akan dibunuh bahkan tanpa menyadarinya. Wakil Master Sekte menyipitkan matanya saat melihat gerak kaki Long Chen. Dia merasa itu agak familiar, tapi dia tidak yakin. Sui Yun Chong dan anggota keluarga Sui lainnya semua melompat saat melihat Sui Guanzi terluka. Pemulihan Dao Surgawi, Sui Guanzi juga kaget. Baru saja, dia secara naluriah membalas saat merasakan bahaya. Jika tidak, dia akan mati. Sekarang, dia tidak lagi berani ceroboh. Dia langsung memanggil Cry of the Heavenly Town-nya yang sebenarnya. Sebelumnya, dia hanya mengaktifkan sebagian dari kekuatan rahasia miliknya. Dia selalu berpikir bahwa memanggil tangisan Dao Surgawi hanya akan meningkatkan status Long Chen. Tetapi sekarang dia akhirnya menyadari bahwa jika dia terus bermain-main seperti ini, dia mungkin akan mempermainkan dirinya sendiri sampai ke kuburannya. Ledakan, dengan Sui Guanzi sebagai intinya, dua jenis rune Dao Surgawi meletus. Ruang bergetar saat mereka menjalin. Bahkan aliran arus itu terpaksa dikesampingkan oleh kekuatannya. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat manifestasi dari peringkat dua celestial. Itu jauh lebih menakutkan daripada celestial biasa. Bahkan dari jarak 100 mil, tekanan ini membuat orang sulit bernapas. Apakah mereka benar-benar akan menjalani pertempuran yang menggetarkan surga? Para murid dipenuhi dengan antisipasi. Sangat jarang menyaksikan pertempuran di level ini. Tiba-tiba, Long Chen mulai bergegas pergi, langsung menghilang dari pandangan orang lain. Orang-orang pada awalnya heran bahwa dia berlari, tetapi kemudian Long Chen berkata, Mari kita pindah lokasi. Petik 2 Agar tidak mengganggu orang lain, Long Chen ingin mengubah medan perang. Itu memenuhi murid-murid ini dengan rasa syukur. Sui Guanzi mendengus dan mengikuti. Hari ini, dia sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia ditampar wajahnya. Meskipun dia tidak bisa membunuh Long Chen di depan semua orang seperti ini, dia pasti bisa mempermalukannya sebanyak dia senang untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Sekarang, dia bahkan tidak lagi terlalu peduli tentang persidangan. Jika dia tidak mengalahkan Long Chen, dia akan menjadi bahan tertawaan Suantian Dao Sekte. Jangan hanya berdiri di sana. Biarpun kamu ingin menyaksikan pertarungan, awasi dari dalam, kata Long Chen kepada Dragon Blood Legion. Karena dia mengikuti arus, dia mencapai tepi cekungan dalam sekejap. Gu Yang dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Uji coba ini adalah kesempatan yang sangat langka. Mereka sudah merasakan manfaat yang sangat besar. Orang-orang yang pingsan telah terbangun, dan mereka sekali lagi kembali ke lokasi semula. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, kecepatan mereka jauh lebih cepat. Pada saat mereka mencapai lokasi aslinya, Long Chen dan Sui Guan Zi sudah saling berhadapan di kejauhan. Wakil Ketua Sekte tidak menghentikan mereka, dia juga tidak punya rencana untuk itu. Bagi seorang jenius untuk bangkit dalam Sekte adalah hal yang baik. Tetapi jika banyak jenius bangkit, mereka pasti akan bertarung. Semua jenius sangat percaya diri. Mereka hanya ingin mengakui diri mereka sendiri sebagai orang jenius. Masing-masing ingin menjadi raja, menjadi penguasa tunggal. Itu bukanlah hal yang buruk. Para jenius membutuhkan segala macam motivasi dan semangat untuk menjadi lebih kuat. Jika semuanya damai dan sempurna, seorang jenius tidak akan punya dorongan. Itu adalah hukum besi dunia bahwa persaingan dibutuhkan. Ini adalah aturan yang tidak bisa diubah oleh siapapun, jadi Wakil Ketua Sekte hanya menonton. Apakah itu para murid di Laut Suantian atau ahli empat keluarga? Fokus semua orang adalah pada Long Chen dan Sui Guanzi. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa membalas penghinaan yang kau berikan padaku ribuan kali. Kata Sui Guanzi dengan arogan. Kalau begitu hati-hati, aku, Long Chen, tidak pandai bertarung. Saya hanya pandai membunuh. Jika aku tidak sengaja membunuhmu, jangan salahkan aku. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sombong. Aku akan membiarkanmu mengalami kekuatan sebenarnya dari peringkat dua celestial, kekuatan yang hanya bisa kau hormati. Petik 2. Ledakan. Krune Sui Guanzi tiba-tiba mekar dengan cahaya seolah-olah mereka menjadi hidup. Tekanan yang mengerikan jatuh ke tanah, menyebabkan ruang bergetar. Tanah di bawah kaki Long Chen tiba-tiba retak. Meskipun Sui Guanzi belum menyerang, aura yang dia lepaskan sudah terkunci padanya. Long Chen berada di bawah tekanan menakutkan Sui Guanzi. Sekarang Sui Guanzi telah melepaskan kekuatan penuhnya dan memanggil teriakan Tau Surgawi, tekanan ini tidak lebih lemah daripada tepi zona badai. Namun, kekuatan zona badai menyebar ke seluruh area yang luas, sementara kekuatan Sui Guanzi sepenuhnya terfokus pada Long Chen, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa itu bisa menyamai zona badai. Seperti yang diharapkan, peringkat dua celestial yang sebenarnya jauh lebih menakutkan. Si idiot Huo Hufang itu bahkan tidak memiliki setengah kekuatan ini. Niat pertempuran melonjak keluar dari Long Chen. Sudah lama sejak dia bertukar pukulan dengan ahli sejati. Akan bagus untuk bertengkar. Cincin Surgawi Ketika cincin Surgawi muncul, auranya yang kuat seperti naga yang melonjak ke langit. Cincin Surgawi memiliki tiga warna, tetapi di tepinya, ada warna yang sangat tidak jelas, yang secara praktis tidak mungkin untuk dilihat. Seni magis apa itu? Tanya seorang kepala biara. Cincin Surgawi ini memiliki keinginan yang dapat menaklukkan seluruh alam semesta. Bahkan langit dan bumi harus menundukkan kepala mereka. Teknik seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau dengar. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa cincin Surgawi ini sebenarnya mampu menahan tangisan Sui Guanzi tentang Tao Surgawi. Ini tidak seperti ini sebelumnya. Mengapa ada lebih banyak warna sekarang? Beberapa orang telah melihat giyok fotografi ketika Long Chen sebelumnya memanggil cincin Surgawi. Tapi gambar-gambar itu berasal dari saat Long Chen bertarung di ranah rahasia Jiuli. Cincin Surgawi telah sepenuhnya berubah, dan kekuatan barunya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Long Chen, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Sui Wuhan penuh dengan antisipasi. Meskipun dia sudah mengenal Long Chen begitu lama, dia tidak pernah tahu apa batasnya. Ketika Long Chen memanggil cincin Surgawi, Sui Guanzi segera merasakan tekanan yang luar biasa. Perasaan semacam itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan ketika dia melawan peringkat dua celestial lainnya. Apakah Long Chen benar-benar memiliki kekuatan peringkat dua celestial? Jika kamu terus ragu-ragu, maka aku harus menyerang lebih dulu. Hati-hati, Anda telah menindas saudara-saudara saya, jadi saya sebenarnya cukup marah. Jika Anda tidak ingin mati, keluarkan kekuatan penuh Anda. Petik 2. Ledakan. Tanah di bawahnya hancur. Long Chen menembak ke depan, pedangnya tanpa ampun menebas. Aku akan membuatmu membayar kesombonganmu. Sui Guanzi sangat marah oleh Long Chen. Kata-katanya benar-benar menghina dia. Bahkan sesama peringkat dua celestial tidak pernah berani mengatakan hal seperti itu padanya. Twister Naga Air Kroneta berujung menyala di belakang Sui Guanzi, membentuk naga air besar yang menabrak Long Chen. Bang, naga air besar itu langsung dipotong menjadi dua oleh Long Chen. Long Chen merasa aneh betapa mudahnya dia menghancurkannya, tapi kemudian jantungnya mengepal dan dia buru-buru mengayunkan pedangnya ke belakang. Bab 718 banding 718. Dua naga air diam-diam muncul di belakang Long Chen. Mereka disayat oleh pedangnya. Apa? Long Chen terkejut melihat bahwa kedua naga air itu sekarang menjadi empat. Mengingat bagaimana dia sebelumnya memotong serangan Sui Guanzi menjadi dua, dia menyadari dia tidak menghancurkan serangannya. Tebasannya tidak menghancurkan serangannya, tapi memperbanyaknya. Sekarang, dua berubah menjadi empat. Selanjutnya, dia menemukan bahwa naga-naga ini sebenarnya telah menyerap sebagian dari kekuatannya. Itu sangat aneh. Kempat naga air sekali lagi mendekatinya. Dengan tebasan lagi dari pedangnya, keempatnya berubah menjadi delapan. Semua orang kaget tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya sebagian besar murid ini melihat gaya bertarung Sui Guanzi. Teknik aneh seperti itu benar-benar mengejutkan. Semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak yang muncul. Tidakkah Anda akan kelelahan sampai mati pada akhirnya? Rune air saya adalah rune inti saya. Ketika saya terbangun sebagai peringkat dua celestial, mereka semua berubah menjadi rune dao surgawi. Setiap kali Anda menyerang, rune air saya akan menyerap sebagian dari kekuatan Anda dan memadatkan naga air baru. Kekalahanmu tidak bisa dihindari. Ejek Sui Guanzi dari kejauhan. Di zona badai, Zhao Huji, Zong Uyan, dan Yue Kianshan semuanya memiliki ekspresi jijik saat mereka melihat naga air yang berkembang biak. Inilah salah satu alasan mereka tidak suka melawan Sui Guanzi. Tekniknya benar-benar terlalu menjengkelkan. Dia tidak menghadapi orang secara langsung, malah melepaskan naga air yang tak ada habisnya untuk menyerang orang. Jika Anda menghancurkan naga air, itu akan menyebabkan yuan spiritual Anda bocor dan diserap oleh naga air, membentuk lebih banyak naga air. Anda pada dasarnya menyerang diri sendiri. Tetapi jika Anda tidak menghancurkannya, maka itu akan berubah menjadi pertempuran gesekan. Dengan yuan spiritual Sui Guanzi yang besar, tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam hal itu. Dari ketiganya, hanya Yue Kianshan yang hampir berhasil mengalahkan Sui Guanzi. Dia segera meluncurkan salah satu gerakan pamungkasnya di awal pertempuran, langsung menerobos blokade Sui Guanzi untuk tiba di depannya. Namun hasilnya sangat disesalkan. Sui Guanzi telah menggunakan seni rahasia pertahanan untuk memblokirnya. Meskipun dia terluka, itu bukan cedera yang parah. Setelah itu, Yue Kianshan tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya lagi. Itu telah berubah menjadi pertempuran gesekan, dan pada akhirnya, tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya. Selain itu, dia hanya memiliki satu kesempatan itu. Setelah itu, Sui Guanzi mewaspadai dirinya dan tidak memberinya kesempatan. Semakin banyak naga air muncul di sekitar Longchen, masing-masing panjangnya 300 meter. Sekarang, sebenarnya ada ribuan naga air, dan Longchen dikepung. Dia seperti perahu kecil yang mengapung di laut yang marah. Dia mungkin pingsan kapan saja. Kekalahan Longchen tidak bisa dihindari, desah beberapa kepala biara. Tidak peduli siapa yang diserang dengan serangan menjengkelkan seperti itu, mereka mungkin akan tertahan sampai menjadi gila. Seni magis air Sui Guanzi tidak ada bandingannya, puji yang lain. Sui Guanzi memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Longchen tampaknya akan habis-habisan melawan naga air yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Dia penasaran mengapa dia masih menyerang mereka. Dengan pengalaman pertempurannya yang luas, dia seharusnya telah melihat beberapa petunjuk. Bagaimana mungkin ada seni magis yang tak tertandingi di dunia ini? Wakil Master Sekte tersenyum tipis saat dia dengan tenang memperhatikan. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Mungkin dia satu-satunya yang hadir yang mengerti apa yang Longchen pikirkan. Astaga, apa yang terjadi? Anda bahkan tidak bisa melihat Longchen lagi. Dia telah dikuburkan oleh puluhan ribu naga air. Para murid di arus tidak bisa menahan dikejutkan oleh naga air yang tak terhitung jumlahnya. Longchen dan Sui Guanzi telah menjauhkan diri dari yang lain. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah water key dan naga besar melonjak. Sebelumnya, mereka masih bisa melihat Longchen samar-samar di dalam air. Tapi sekarang mereka sama sekali tidak bisa melihatnya. Jika ini terus berlanjut, Longchen akan langsung kelelahan sampai mati. Bodoh sekali, kata Zhong Wuyang dengan dingin. Zhao Wuji berkata, mudah-mudahan Sui Guanzi tidak akan menyiksanya terlalu parah, atau saya tidak punya apa-apa untuk dimainkan. Saya ingin secara pribadi menghancurkan dia dan merebut kedua wanita itu. Petik 2 Dengan wajahmu, tidak ada wanita yang tertarik padamu. Simpan usaha anda sendiri. Tiba-tiba, Yue Qian Shan, yang belum mengatakan apa-apa sampai saat ini, membuka mulutnya. Tapi kata-katanya seperti pisau yang menusuk ke arah Zhao Wuji. Berengsek, kamu ingin mati. Jika kamu tidak yakin, ayo bertarung sekarang. Marah Zhao Wuji. Auranya membumbung tinggi dan dia mengambil posisi bertarung. Melihat Longchen dan Sui Guanzi bertarung, dia sudah lama mulai gatal untuk berkelahi. Saya tidak begitu bosan. Jika anda ingin bertarung, akan ada kesempatan di masa depan. Jawab Yue Qian Shan dengan dingin. Kemudian dia tidak lagi peduli dengan Zhao Wuji. Dia menyerap energi zona badai saat dia menyaksikan pertempuran di kejauhan. Kebanyakan orang tidak berpikir Longchen memiliki kesempatan untuk menang lagi. Tapi para prajurit Dragon Blood adalah pengecualian. Mereka tidak percaya ada orang di alam yang sama yang bisa mengalahkan Longchen, bahkan tidak ada peringkat 2 Celestial. Hahaha, Longchen, kamu bahkan tidak akan bisa melanjutkan selama beberapa jam sebelum melelahkan dirimu seperti ini, tertawa Sui Guanzi. Meledak. Tiba-tiba, lebih dari 10 ribu naga air meledak. Sesosok ditembak melalui air, pedangnya mendarat di Sui Guanzi yang tercengang. Tubuh Sui Guanzi dengan rapi dipotong menjadi dua oleh Longchen. Semua orang menjerit kaget. Sui Guanzi telah terbunuh. Pakar keluarga Sui semuanya berdiri. Niat membunuh Sui Yun Chong meledak. Duduk, perintah wakil ketua sekte. Tiba-tiba, orang-orang mendengar suara samar di kejauhan. Mereka buru-buru melihat ke atas untuk melihat tubuh Sui Guanzi meledak. Tapi satu-satunya yang keluar adalah air. Tidak ada darah. Klon air. Semua orang kaget. Mereka buru-buru melihat sekeliling, menemukan Sui Guanzi di udara. Ekspresinya sangat jelek. Jika dia tidak menggunakan klon airnya sekarang, dia akan terbunuh. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa menggunakan klon airnya. Klon ini bukanlah klon spiritual, juga bukan klon asli. Itu hanyalah klon yang dia kental dengan energi rahasia. Klon ini hanya bisa ada dalam domain runenya. Dia biasanya akan menyembunyikannya di domainnya, dan pada saat kritis, dia bisa langsung bertukar tempat dengannya. Ini adalah salah satu kemampuan rahasianya. Tapi sekarang, itu telah diungkapkan oleh Longchen. Itu membuatnya sangat marah. Bagaimana kamu melakukan ini? Tuntut Sui Guanzi. Longchen membuang air dari pedangnya. Aku bukan ayahmu. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Petik 2. Kamu, Sui Guanzi hampir meledak karena amarah. Poin terkuat Longchen adalah kemampuannya untuk membuat marah lawan-lawannya sampai mati. Tapi bukan berarti kata-katanya salah. Mengapa dia harus memberitahu Sui Guanzi? Bukankah itu hanya membuatnya jadi dia bisa bertahan melawannya di masa depan? Apakah dia bodoh? Saya mengerti. Anda sengaja membiarkan naga air menyerap yuan spiritual Anda sehingga lebih banyak lagi yang muncul. Kemudian, ketika mereka menghalangi pandanganku, kamu menggunakan teknik rahasia untuk meledakkan yuan spiritual milikmu di naga air, dan kemudian mengambil kesempatan itu untuk meluncurkan serangan diam-diam. Kata Sui Guanzi. Semua orang memikirkannya. Tampaknya Longchen benar-benar sengaja membiarkan naga air menyerap yuan spiritualnya, atau jumlah mereka tidak akan meningkat begitu cepat. Tapi bagaimana Longchen melakukan ini? Semua ahli, termasuk Zhao Huji dan yang lainnya, tidak mengerti. Orang-orang yang bertukar pukulan dengan Sui Guanzi semua tahu bahwa selama yuan spiritual mereka diserap oleh serangannya, mereka akan kehilangan hubungan dengan yuan spiritual itu. Mereka bahkan tidak bisa merasakannya lagi. Mereka tidak tahu bahwa ketika Longchen mengeluarkan cincin surgawi, dia masih bisa merasakan yuan spiritualnya. Bahkan ketika telah diserap oleh naga air, itu memiliki ciri khasnya sendiri. Sebelumnya, Longchen telah membiarkan naga air menyerap yuan spiritualnya. Naga air Sui Guanzi benar-benar aneh, dan mereka mengisolasi yuan spiritualnya dari kendalinya. Tetapi dengan cincin surgawi, dia bisa dengan jelas merasakan energinya di naga air, dan ketika pedangnya menyentuh energi itu, dia bisa meledakannya. Bahkan sekarang, Longchen tidak sepenuhnya memahami kemampuan cincin surgawi. Yang dia tahu adalah bahwa itu bisa membuat auranya tumbuh secara eksplosif dan menyerap energi untuknya. Sekarang, dia telah menemukan kemampuan lain. Tetapi kemampuan ini tampaknya tidak memiliki tujuan apapun selain menangani naga air Sui Guanzi sekarang. Saya juga meminta Anda untuk bekerja sama dengan saya. Jika Anda tidak begitu sombong, Anda akan segera bereaksi ketika rune air Anda meledak dan segera mengelak. Sekarang kamu harus percaya padaku, Bukan. Keluarkan kekuatan penuhmu, atau kamu akan mati, kata Longchen acuh tak acuh. Mendengar kata-kata mereka, semua orang merasa khawatir di dalam. Monster macam apa itu Longchen? Dia berhasil melihat melalui bukaan seni magis apapun dalam waktu singkat. Harus diketahui bahwa Sui Guanzi telah bertarung dengan banyak orang, dan mereka semua benar-benar tidak berdaya melawan naga airnya yang berlipat ganda. Benar-benar tidak terduga bagi Longchen untuk dapat mematahkan teknik ini. Orang-orang yang paling terkejut adalah Zhao Huji, Zhong Huyan, dan Yue Qian Shan. Mereka selalu menemukan diri mereka terkekang oleh seni magisnya, jadi mereka tahu betapa sulitnya menghadapi Sui Guanzi. Namun, seni magisnya mungkin berguna melawan orang lain, tapi sekarang itu tidak berguna melawan Longchen. Sui Guanzi benar-benar marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Ekspresi Sui Yun Chong jelek, dia juga merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu Longchen sekuat ini, dia tidak akan memberitahu Sui Guanzi untuk menekan Longchen. Jika keluarga Sui-nya bisa memiliki dua jenius yang begitu kuat, maka mereka pasti akan menjadi juara dari empat keluarga. Tapi sekarang, dia merasa sangat tidak nyaman. Apa menurutmu aku hanya memiliki kemampuan kecil ini? Apa menurutmu cacing kecilmu bisa mengalahkanku? Anak dusun benar-benar anak dusun. Saya akan membiarkan Anda mengalami kemampuan saya yang sebenarnya. Penjara Skywater, petik 2. Rune air yang mengelilingi Sui Guanzi semuanya tersebar, langsung menutupi area puluhan mil. Bab 719. Longchen mendapati dirinya terperangkap di dalam penjara air yang besar. Itu seperti sangkar burung besar. Karena dia datang begitu cepat dan jangkauannya sangat besar, dia tidak punya kesempatan untuk lari. Kandang air ini seluruhnya terbuat dari Rune. Ini adalah Rune inti Sui Guanzi. Mereka seperti air tetapi tidak benar-benar air. Kekuatan mereka menyebabkan kekosongan berubah. Melihat dari luar, Longchen tampak seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Tidak ada tempat baginya untuk lari. Hahaha, Longchen, mari kita lihat bagaimana kamu lari sekarang. Sui Guanzi mencibir dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Penjara mulai menyusut dengan cepat. Saat menyusut, langit dan bumi bergemuruh. Apa? Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Tidak ada yang menyangka penjara air ini menyebabkan gemuruh yang begitu hebat. Rasanya seperti langit dan bumi tidak mampu menahan kekuatannya. Ekspresi Longchen akhirnya berubah. Dia menemukan bahwa saat penjara menyusut, tekanan di sekitarnya berlipat ganda. Rasanya seperti dunia di sekitarnya sedang dikompresi. Ketika itu dikompresi hingga titik hanya beberapa mil, Longchen merasa seperti gunung besar menabraknya dari segala arah. Dia tidak punya pilihan selain melawan dengan kekuatan penuhnya. Pada saat lebar penjara mencapai 300 meter, Longchen memperkirakan bahwa tekanan dapat dengan mudah menghancurkan peringkat satu celestial. Tekanan terus meningkat saat menyusut. Bahkan tubuh fisik Longchen mulai tidak mampu menahannya. Longchen, sekarang kamu adalah seekor burung yang terperangkap dalam sangkar, kamu harus memahami perbedaan di antara kami. Anda tidak akan pernah bisa menutupi celah itu. Jika Anda berlutut dan memohon kepada saya, jika Anda mengatakan Anda seorang udik, saya akan membebaskan Anda. Kalau tidak, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa menghancurkanmu menjadi keadaan yang benar-benar cacat sekarang, kata Sui Guanxi. Kamu orang udik, hanya itu yang ingin saya katakan. Kata Longchen tiba-tiba. Iya, Sui Guanxi mengira dia kebobolan, dan dia mencibir dengan jijik. Baiklah, aku sudah mengatakannya, dan kamu juga sudah berjanji, kata Longchen. Sui Guanxi segera mengerti bahwa dia sedang mengutuknya. Dan dia benar-benar jatuh cinta padanya. Berengsek, Sui Guanxi dengan marah menekan penjara itu. Dia benar-benar ingin membunuh Longchen sekarang. Hem, Longchen benar-benar tertekan. Penjara air ini terlihat sangat menakutkan. Tidak disangka bahwa Sui Guanxi benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, kata Yue Qianxian. Ketika mereka bertukar pukulan dengan Sui Guanxi, dia selalu menggunakan naga air untuk menangani mereka. Dia tidak pernah menghadapi mereka secara langsung. Jadi sebenarnya, kemampuan liciknya sangat dalam. Dia telah menahan semua teknik kuatnya. Jika bukan karena Longchen, mereka tidak akan tahu bahwa Sui Guanxi memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Penjara air hanya membutuhkan beberapa saat untuk muncul, dan cakupannya sangat bagus. Jika itu dalam pertempuran jarak dekat, itu benar-benar mustahil untuk dilawan. Mereka bertiga merasa khawatir. Mereka tidak menyukai peluang Longchen. Karena Sui Guanxi telah meninggalkan pertahanannya dan menempatkan semua rune intinya ke dalam penjara air ini, itu berarti ini adalah kemampuan ofensif terkuatnya. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar. Bahu Longchen hancur. Dia akhirnya tidak bisa menahan tekanan itu. Benar-benar layak menjadi peringkat dua celestial. Kemampuan tempur ini benar-benar mengejutkan. Sepertinya aku meremehkanmu, kata Longchen dengan ringan saat dia melihat darah di bahunya. Kamu masih ingin bersikap tenang. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa mempertahankannya. Kamu akan segera hancur menjadi benjolan, kata Sui Guanxi dengan gigi terkatuk. Meskipun dia telah memenjarakan Longchen, Sui Guanxi masih marah. Strateginya selalu untuk tidak pernah mengungkapkan kekuatan aslinya di depan orang lain. Tapi penjara air langit ini adalah teknik pembunuhan terkuatnya. Dia pernah menggunakan teknik ini untuk menurunkan peringkat dua celestial dari jalur rusak. Longchen telah jauh melampaui jumlah waktu yang bertahan di peringkat dua celestial, dan dia baru saja terluka. Seberapa menakutkan tubuh fisiknya. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Dia pasti tidak bisa membiarkan orang seperti itu hidup-hidup. Dia memutuskan untuk diam-diam memusatkan semua kekuatannya dan langsung membunuh Longchen. Bahkan jika dia benar-benar membunuh Longchen, meskipun itu akan membuat wakil sekte tidak senang, dia dapat mengatakan bahwa Longchen menolak untuk mengakui kekalahan sebagai alasan. Kematiannya hanyalah kecelakaan. Paling-paling, dia akan menerima hukuman. Kamu ingin membunuhku, kata Longchen tiba-tiba. Dia tersenyum. Dia akhirnya merasakan bahwa Sui Guanzi telah melepaskan niat membunuhnya. Armor pertempuran bintang tiga. Tiga bintang muncul di mata Longchen. Manik kekacauan primal, yang telah beredar dengan cepat, tiba-tiba menjadi diam. Lautan energi yang luas mengalir keluar dari ruang kekacauan utama. Rasanya seperti bahan peledak telah dinyalakan di tubuhnya. Aura menakutkan meletus dan keinginan untuk menghancurkan sembilan langit melonjak ke langit. Apa? Semua orang merasa ngeri. Longchen sebenarnya masih memiliki kartu truf, dan yang sangat menakutkan. Semua orang merasakan ledakan teror saat aura Longchen meletus. Itu seperti kebangkitan Dewa Iblis. Di depan surat wasiat itu, mereka tampak sangat kecil. Kandang air itu seperti balon. Itu pergi dari lima puluh meter menjadi tiga puluh mil, dan itu masih menggembung. Ledakan. Kandang air yang menakutkan langsung meledak dari aura Longchen. Rahang semua orang jatuh. Apa kamu masih punya teknik lain? Jika tidak, saya akan menyerang. Tapi Longchen telah menyerang langsung ke Sui Guan Zi yang ketakutan. Sui Guan Zi terbangun dari keterkejutannya dan dengan cepat memanggil kembali runenya. Mereka membentuk perisai di depannya. Bang, perisai rahasia yang sangat kuat itu langsung meledak. Sui Guan Zi memuntahkan darah dan terbang kembali. Bahkan ahli si ekspansion yang terlambat menonton harus menelan ludah. Mereka semua dikejutkan oleh kemampuan tempur Longchen. Harus diketahui bahwa perisai air Sui Guan Zi sangat kuat dan lentur. Serangan orang lain tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun untuk melawannya, tapi sekarang serangan itu langsung meledak. Itu berarti kekuatan Longchen saat ini telah mencapai tingkat yang melampaui imajinasi mereka. Apakah Longchen iblis? Tanya seorang kepala biara. Semua kepala biara terguncang. Kemampuan tempur semacam ini tidak terbayangkan. Wakil Master Sekte hanya menonton dengan tenang. Tatapannya beralih dari cincin surgawi ke tatapan Longchen. Dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia belum pernah melihat seni magis semacam ini. Itu sudah melampaui ruang lingkup pemahamannya. Longchen pasti punya rahasia besar. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Semua yang Longchen miliki diperoleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Mungkin hanya pejuang pemberani yang akan diberi berkah surga. Semua peluang besar diserahkan kepada pemberani. Sangat disayangkan dia tidak tahu bahwa Longchen tidak merasakan sedikitpun rasa terima kasih kepada surga. Itu adalah seni tubuh hegemon bintang sembilan yang telah memberinya semua yang dia miliki. Sui Guanzi meminjam serangan Longchen untuk mundur. Melihat dia jatuh kembali dengan menyedihkan, bahkan tiga jenius surgawi lainnya terkejut. Zong Wiyan menutup mulutnya, penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka semua telah ditipu oleh Longchen. Atau mungkin lebih baik mengatakan bahwa mereka telah tertipu oleh kecerobohan Longchen. Mereka telah disesatkan oleh bagaimana dia tidak bersikap seperti seorang ahli. Setiap jenius, bahkan peringkat satu celestials, semuanya akan memiliki udara yang arogan dan mendominasi. Tapi Longchen tidak memilikinya. Dia tampak seperti murid biasa. Jadi tidak ada yang tahu dia benar-benar cocok untuk empat jenius surgawi. Hahaha, bos benar-benar bosnya. Guo Ran dan yang lainnya semua berada di zona merah menonton Longchen dengan penuh hormat. Ledakan. Rune air yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi mengembun di sekitar Sui Guanxi, mengejutkan semua orang. Dia benar-benar layak menjadi salah satu dari empat jenius surgawi. Dia mampu melepaskan gerakan pamungkas berturut-turut, dan tidak ada tanda-tanda yuan spiritualnya habis. Para murid semua harus mengakui empat jenius surgawi. Mereka semua praktis monster, tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Segel surga, kunci bumi. Gemuru memenuhi udara, dan darah mulai menetes dari dahi Sui Guanxi. Darah segar ini membentuk dua rune berbeda di dahinya. Mereka sesuai dengan dua rune dao surgawinya. Saat itu juga, semua rune di sekitarnya menjadi merah. Mereka membentuk tiga penghalang tembus pandang di sekelilingnya. Long Chen, sebagai seorang pembudidaya air, pelanggaran adalah titik lemah saya. Sekarang saya telah menunjukkan pertahanan terkuat saya. Jika Anda punya nyali, coba saja dan hancurkan, memprovokasi Sui Guanxi. Apakah kamu bodoh? Anda bersembunyi di cangkang kura-kura Anda, dan Anda ingin saya memecahkannya. Mengapa saya membuang energi? Saya akan menunggu di sini saja. Ya, coba saya lihat berapa lama Anda bisa memelihara cangkang penyu ini. Long Chen secara alami tidak sebodoh itu. Selanjutnya, bahkan sebelum dia menyentuh ketiga penghalang ini, hanya memanggil mereka telah membuat Sui Guanxi membayar harga yang mahal. Hanya dari itu, dia tahu ini adalah teknik terkuatnya. Jenis seni sihir ini mungkin memiliki pertahanan yang mengejutkan, tapi tingkat kelelahannya juga luar biasa. Tidak mungkin dia bisa mempertahankannya lama-lama. Di sisi lain, Long Chen memiliki cincin surgawi yang memberinya aliran energi yang konstan. Sui Guanxi sangat marah. Dia mendengus, Jika tidak, maka aku akan memaksa kalian semua dari Laut Suantian. Ekspresi yang tak terhitung jumlahnya berubah, bahkan ekspresi Sui Yun Chong menjadi jelek. Anak ini telah dimanja busuk. Pada saat ini, dia tidak peduli sedikit pun tentang prinsip. Dia telah membuat ancaman ini dua kali sekarang. Dia benar-benar kehilangan tingkah laku yang harus dimiliki murid sekte besar. Baiklah, karena kamu ingin mati, aku hanya bisa membantumu. Tatapan Long Chen tampak seperti dua bilah tajam. Dia perlahan mengangkat pedangnya, dan aura agung perlahan naik. Bab 720 banding 720. Gerakan-gerakan ini adalah, wakil master sekte terkejut. Itu membelah surga, kata Sui Wuhan. Apa, bagaimana Long Chen dapat menggunakan kemampuan suci sekte surgawi pemecah surga? Teriak kepala keluarga Wang. Tidak ada yang penasaran tentang itu. Di Phoenix Cry Empire, Long Chen menemukan bentuk pertama dari Split the Heavens, dan kemudian di ranah rahasia Jiuli, dia membunuh salah satu murid dari Heaven Splitting Divine Sec. Terima kasih kepada beberapa orang yang mengirimkan berita ini ke sekte surgawi pemecah surga, salah satu dari mereka datang untuk memberinya izin. Siapa sangka, bukan, apa yang Anda katakan, kepala keluarga Zhou. Sui Wuhan melirik kepala botak Zhou Tianyi. Aku tidak yakin apa yang kamu bicarakan. Ekspresi Zhou Tianyi bahkan tidak bergerak-gerak. Oh, ada hal seperti itu. Dan orang-orang dari sekte divine pemecah surga tidak mengambil kembali keterampilan pertempuran Long Chen. Bagaimana, wakil ketua sekte menganggap ini tidak terbayangkan. Menurut dominasi sekte divine pemecah surga yang gila dan tidak masuk akal, mereka pasti tidak akan begitu baik hati. Orang itu tidak mempersulit Long Chen. Dia benar-benar memberi Long Chen beberapa manfaat. Sui Wuhan tersenyum. Manfaat, bagaimana mungkin, teriak seorang kepala biara. Karena Long Chen menamparnya, dia memberi Long Chen beberapa keuntungan. Saya juga tidak jelas tentang detail pastinya. Sui Wuhan menggelengkan kepalanya. Memikirkan orang itu dari sekte surgawi pemecah surga, dia tidak bisa menahan diri untuk menganggapnya lucu. Dia benar-benar tidak dapat memahami cara berpikirnya. Orang-orang ingin terus menanyakan pertanyaannya, tetapi pada akhirnya, mereka menutup mulut dan fokus menonton Long Chen. Auranya masih tumbuh. Bahkan jika Long Chen telah mempelajari Split the Heavens, lalu apa? Pertahanan Guan Zi tidak tertandingi. Tak seorang pun di alam yang sama bisa memecahkannya, kata Sui Yun Chong. Dia jelas tidak nyaman dengan seberapa Long Chen. Sebagai kepala keluarga, dia telah membuat strategi yang menyebabkan seorang jenius diperlakukan sebagai gulma acak. Itu setara dengan mengatakan dia tidak memiliki penglihatan. Jika Long Chen mengalahkan Sui Guan Zi, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah yang tersisa. Jadi dalam hatinya, dia masih berharap agar Sui Guan Zi dapat menekan Long Chen. Hanya dengan begitu akan membuktikan bahwa dia telah membuat pilihan yang benar. Jika seorang pemimpin bahkan tidak bisa menilai orang dengan baik, maka mereka benar-benar harus mundur. Pedang Long Chen saat ini mengarah ke langit. Gambar pedang besar perlahan terkondensasi. Split the heavens. Gambar pedang besar tiba-tiba menebas penghalang air Sui Guan Zi. Penghalang itu bergetar tiga kali, tetapi tidak pecah. Selanjutnya, ada tiga penghalang rahasia. Serangan Long Chen bahkan tidak merusak lapisan luar. Ini adalah split the heavens yang terkenal. Para ahli saling memandang dengan cemas. Tampaknya ini jauh sekali dari kekuatan yang dirumorkan dalam legenda. Huff, itu hanya gertakan, ejek Sui Yun Chong. Bas. Tepat saat cibirannya terdengar, Long Chen sekali lagi mengangkat pedangnya ke langit. Sebuah gambar pedang yang lebih besar menembus awan. Apa? Ketika mereka melihat gambar pedang itu, kepala biara terangkat, terguncang. Mereka menemukan bahwa serangan Long Chen sebelumnya hanyalah pukulan latihan. Serangan pertama telah mengguncang energi alam langit dan bumi. Tapi serangan kedua telah menyerap semua energi di udara. Saat itu juga, seluruh dunia bergetar dengan aura pembunuh. Bahkan dari kejauhan, sepertinya gambar pedang ini telah mengunci mereka. Itu sangat menakutkan. Ini seharusnya menjadi bentuk kedua dari Split the Heavens. Sui Wuhan juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat. Tapi dia bisa menebak gerakan apa ini. Sui Wuhan Zhe terkunci rapat oleh sensasi kematian yang ganas. Dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Kamu tidak akan bisa mematahkan pertahananku. Dia meraum marah dan tiba-tiba meninju dadanya. Dia memuntahkan darah, langsung menggunakan darah esensinya untuk membentuk segel. Penghalang di sekitarnya menjadi cerah. Long Chen mengabaikan tindakannya. Dia benar-benar fokus untuk memahami kehendak Split the Heavens. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia menggunakannya, kali ini, dia merasakan semacam kemauan yang dapat menghancurkan semua batasan, termasuk langit dan bumi. Itu sebenarnya sangat mirip dengan keinginannya sendiri. Dia saat ini mencoba menyelaraskan keinginannya dengan esensi Split the Heavens. Gemuruh tiba-tiba memenuhi udara, dan angin astral berkecamuk. Sebuah kekuatan meledak seperti gunung berapi yang meletus. Long Chen tiba-tiba merasakan semua energinya tersedot kering. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yuan spiritualnya yang luar biasa masih belum cukup untuk sepenuhnya memuaskan Split the Heavens. Selanjutnya, dia menemukan bahwa serangannya telah mencapai titik panah yang terbang dari busur. Dia tidak punya pilihan selain menindak lanjutinya. Itu tidak lagi di bawah kendalinya. Gambar pedang besar itu seperti sambaran petir yang membelah langit dan bumi, seperti pedang surgawi yang membelah sungai bintang. Itu menebas langsung di Sui Guanxi. Ledakan. Ketika mendarat di lapisan pertahanan pertamanya, penghalang air itu langsung meledak. Ini berlanjut ke detik. Penghalang kedua bahkan tidak bertahan hingga bernafas, dan itu juga meledak. Wajah Sui Guanxi menjadi pucat seperti kertas. Dengan raungan marah, Sui Guanxi menuangkan semua yuan spiritualnya ke penghalang terakhirnya. Jika dia masih tidak bisa memblokirnya, dia akan mati. Ledakan. Gambar pedang itu mendarat di penghalang ketiga. Tanah bergetar hebat, dan bahkan murid-murid di Laut Suantian terlempar ke udara. Akibatnya, mereka terlempar ke kejauhan oleh arus. Beberapa bahkan diterbangkan langsung ke tepi. Serangan ini terlalu menakutkan. Beruntung ini adalah tempat khusus, atau serangan Longchen mungkin telah menghancurkan tanah ini sepenuhnya. Ketika debu berserakan, orang-orang ngeri melihat tanah menjadi retak-retak. Longchen bersandar pada pedangnya, terengah-engah. Sui Guanxi telah menghilang dari lokasi aslinya, dan selokan panjang telah muncul di sana. Sui Guanxi terbaring di ujung parit itu, terus-menerus batuk darah. Apa? Sui Guanxi dikalahkan. Petik 2 Menarik pedangnya, Longchen perlahan berjalan ke Sui Guanxi. Langkahnya agak goyah, tetapi ketegasannya mengguncang hati orang-orang. Ketika dia tiba di depannya, Longchen dengan dingin memandangi Sui Guanxi yang pucat. Tahukah kamu, jika Anda baru saja menargetkan saya, persaingan kecil ini akan berakhir di sini. Dengan menyesal, Anda dengan keji menyelinap menyerang saudara-saudaraku. Petik 2 Apa, yang kamu rencanakan? Kamu, tidak akan berani membunuhku. Kata Sui Guanxi dengan dingin. Longchen tersenyum. Di dunia ini, tidak ada yang tidak berani saya lakukan. Hanya saja Anda belum menyentuh keuntungan saya, jadi saya tidak akan membunuh Anda. Petik 2 Tiba-tiba, pedang Longchen langsung menembus dada Sui Guanxi. Darahnya terciprat, mengejutkan semua orang. Longchen, kamu mendekati kematian. Sui Yun Chong meraung marah. Tindakan Longchen menyebabkan semua orang melompat ketakutan. Apakah dia benar-benar berencana membunuh seseorang di sini? Apakah dia tidak menginginkan hidupnya? Longchen bahkan tidak melirik Sui Yun Chong. Dia dengan acuh-ta'acuh memandang Sui Guanxi. Ini untuk saudara-saudaraku. Ingat, lain kali Anda melakukan sesuatu seperti ini, bahkan jika Anda memiliki dewa sebagai pendukung, saya bersumpah akan membunuh Anda. Petik 2 Dia melemparkan pedangnya, mengirim terbang Sui Guanxi. Dia jatuh dengan menyedihkan, muntah darah dengan sangat parah. Tanpa pandangan kedua, Longchen mulai berjalan kembali ke Laut Suantian. Semua orang sangat terguncang oleh ini. Sepertinya mereka sedang menyaksikan dewa iblis tanpa ampun berjalan ke arah mereka. Dia sebenarnya sangat kuat. Tiba-tiba, pedang Longchen yang bertumpu di bahunya hancur. Itu tidak dapat menahan kekuatan dari bentuk kedua dari Split the Heavens. Sial, tidak bisakah kau menunggu sampai aku selesai pamer. Longchen menghela nafas tanpa daya. Dia membuang gagangnya dan langsung pergi ke Laut Suantian. Dia merasakan Yuan spiritualnya yang kelelahan pulih dengan cepat di Laut Suantian. Itu bahkan lebih cepat daripada sembuh dengan pil obat. Wakil Master Sekte, Longchen bertindak terlalu jauh kali ini. Sui Yun Chong berdiri dan membungkuk. Wakil Master Sekte melambaikan tangannya. Semua hal ada alasannya. Jika Anda ingin bermain, maka Anda harus bisa menerima kekalahan. Jika Longchen dikalahkan, apa yang akan terjadi? Apakah Anda merasa itu terlalu jauh? Apakah Anda merasa bahwa karena Sui Guan Zi adalah murid keluarga Anda, mengalahkannya terlalu jauh? Petik 2 Tepat pada saat ini, Zhou Tianyi menyelah, kepala keluarga Sui, begitu bias terhadap satu orang tidaklah baik. Apakah kamu tidak takut murid-muridmu yang lain menjadi kecewa? Petik 2 Kamu Saya hanya menilai masalah sebagaimana adanya, bukan? Pikiran Sui Yun Chong agak kacau sekarang. Ini bukan waktunya untuk bertarung, jadi dia langsung menutup mulutnya. Kerja bagus, bos. Ketika Longchen melewati Dragon Blood Legion, Guo Ran dan yang lainnya semua memandangnya dengan penuh hormat. Memutuskan untuk mengikuti Longchen benar-benar merupakan keputusan terbaik dalam hidup mereka. Longchen tersenyum pada mereka dan melanjutkan ke depan. Mengedipkan mata pada Mengki dan Tang Wan Er, dia langsung menuju zona badai. Tekanannya paling besar di sana, tetapi kecepatan pemulihannya juga akan menjadi yang tercepat di sana. Begitu dia berada di zona ungu, dia tidak melanjutkan ke depan. Dia hanya mengandalkan energi yang praktis tak terbatas saat ini untuk memulihkan yuan spiritualnya. Pada saat ini, Sui Guan Zi yang terluka parah berdiri dan berjalan kembali ke Laut Suantian. Longchen baru saja menikamnya, dan serangan itu tidak mengandung kekuatan lain. Jadi, meski cederanya tampak menakutkan, itu sama sekali tidak fatal. Itu terutama benar karena dia adalah seorang pembudidaya air, dan kemampuan pemulihan alaminya lebih besar dari yang lain. Sui Guan Zi juga memasuki zona ungu. Kali ini, Longchen tidak menghentikannya. Seorang pria harus murah hati dan memahami permusuhan dengan jelas. Dia sudah membalas dendam untuk saudara-saudaranya. Longchen, aku tidak akan membiarkan semuanya begitu saja. Kami masih punya waktu lama untuk bermain, dengus Sui Guan Zi saat memutar-memutar di sekitar Longchen. hari ini. Terima kasih telah menonton!